juga ya berawasin lah Besa Jawanya akhirnya kita membatasi dan kita selalu memantau anak-anak kita untuk tetap ya karena nggak bisa dihindari karena lokasinya emang di situ itulah Bupit karena lokasinya udah di Sidoardia dan Surabaya yang terkepung istilahnya terkepung ya bahaganya gitu kita selalu bagaimana nih keadaannya udah lebih baik belum apa gitu tapi Alhamdulillah sih ini enggak ada yang sampai oh sakit atau apa gitu enggak karena memang tanpa gejala jadi sampai sekarang Farmitra Sehat masih sistemnya daring jaring ya semuanya nih Bu Cikrat praktikum juga seperti itu Iya betul praktikum juga mau tidak mau kita juga sistem dari meskipun itu tadi agak susah juga sih tapi ya live must go on silahnya begitu Oke kayaknya kita udah mulai-mulai ya karena udah tepat waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajamai rabbi surahli saudari wa yasirli amri wahlul uqadatammillisani yafqohu qawli amma ba'd yang terhormat Ibu Fitasari Magister Farmasi selaku dosen institut ilmu kesehatan bakti wiata kediri yang terhormat Ibu Doktor Apotekar Cikra Ihda Sarjana Farmasi Magister Sains Magister Bioteks selaku Wakil Direktur 2 akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang kami hormati jajaran Wakil Direktur 1 2 dan 3 Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang kami hormati sekenap Dewan Dosen beserta Staf Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang kami hormati para hadirin peserta live meeting yang kami sayangi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara webinar kuliah tamu pada siang hari ini hadirin yang saya hormati marilah kita mulai series pertama dengan tema peran fundamental instrumen pada pandemi COVID-19 dengan arah sumber pertama yakni Ibu Fitasari Magister Farmasi beliau adalah salah satu dosen dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata Kediri dan owner Alion Labora. Berikut adalah biodata dari beliau. Beliau lulusan S1 dari Institut Ilmu Kesehatan Kesehatan Bakti Wiata Kediri masuk pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan profesi beliau S2 dari Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta masuk pada tahun 2014 dan lulus pada tahun tahun 2016. Kepada Ibu Fitasari Magister Farmasi waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk share screennya masih di Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Saya aturkan kepada Pimpinan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Terus kemudian kepada Ibu Dr. Jitra yang telah memberikan atau meluangkan kepercayaan serta waktu beliau untuk senantiasa mendidik saya dan beliau juga selalu mengarahkan saya. Kebetulan beliau adalah dulu dosen saya di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata Kediri. Yang mana kami juga sudah seperti keluarga ya, Bu Cikra rasanya. Nah, juga beliau yang telah berperan sehingga saya bisa menjadi yang seperti ini. Terima kasih, Bu Cikra, untuk kepercayaan dan waktunya sehingga saya diundang untuk mengisi webinar kuliah tamu di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo pada tema peran fundamental instrumen pada pandemi COVID-19 dengan topik instrumensasi kefarmasian pada pengembangan COVID-19. Langsung saja saya mulai. Tujuan saya menyampaikan materi ini singkat saja. Saya tidak akan berbicara banyak, khususnya untuk PCR, karena itu sudah booming atau sudah hangat-hangatnya saat ini karena musim pandemi. Dan kita selalu mendengar itu untuk analisis atau pemeriksaan pada COVID-19. Tapi saya lebih menekankan untuk instrumen yang biasanya digunakan pada bidang pendidikan, khususnya untuk kuliah sendiri ya, kebetulan juga di institusi kita ini sama. Ada farmasi, juga ada analisis farmasi dan makanan. Supaya kita bisa lebih mengenal saja, untuk instrumenisasi, itu seperti apa ya? Kemudian jenis-jenisnya atau prinsip-prinsipnya yang mana nantinya bisa digunakan untuk pengembangan atau riset obat tradisional. Yang mana sekarang obat tradisional itu sangat dikagumi atau digemari, sehingga dikembangkan sekali, apalagi di masa pandemi ini, untuk menangkal virus atau untuk meningkatkan imunomodulator. Nah, saya langsung saja nanti saya bedakan menjadi analisis kualitatif dan kuantitatifnya langsung. Kemudian di sini saya akan berbicara yang pertama adalah mengapa pada saat pandemi ini pengembangan obat tradisional begitu hangat dan sering menjadi tema bagaimana memanfaatkan obat-obat tradisional untuk menangkal virus atau meningkatkan imunomodulator. Karena riset obat itu butuh suatu motivasi. Tetapi dalam riset obat sendiri, kita menemui banyak problem atau masalah, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah di Indonesia sendiri itu banyak tanaman atau sudah tersebar lebih dari 30 ribu jenis. Kemudian banyak sekali brand jamu yang ada di Indonesia, namun semuanya itu belum berizin. Kemudian ada pasar domestik dan cara globalisasi itu tumbuh dengan positif, namun juga jarang atau istilahnya sedikit sekali yang berizin. Kemudian masalahnya sendiri lagi adalah obat herbal atau obat tradisional saat ini itu masih menjadi pilihan kedua. Terus kemudian tidak adanya proteksi atau perlindungan untuk pengembangan obat herbal atau obat tradisional sendiri yang nantinya akan mengarah ke suatu produk obat jadi atau yang pasti yang memiliki mutu yang bagus. Kemudian ada lagi problemnya yaitu adanya bahan kimia obat. Mungkin ada satu atau dua yang sengaja dicampurkan itu masih ada yang nakal dalam pengembangannya secara umum di masyarakat. Lalu di sini kita harus memiliki pilar untuk pengembangan obat tradisional sendiri. Yang pertama yaitu kita harus mengadakan riset. Riset obat tradisional itu nantinya seperti apa yang harus kita kembangkan ke arah ke depannya supaya nanti bisa menjadi suatu pengembangan produk obat tradisional yang memiliki kualitas atau mutu yang berjanin. Kemudian secara industrialisasi bahan aktif obat itu perlu kita lihat bagaimana nanti perkembangannya untuk bahan aktif obat itu sendiri. Kemudian ada industrialisasi obat herbal. Obat tradisional sendiri atau istilahnya yang kita kenal adalah jamu itu merupakan warisan budaya untuk bangsa Indonesia yang didasarkan pada bukit-bukit sejarah. Pada masa pandemi ini sejarah atau obat tradisional ini kembali atau diingat lagi ya oleh masyarakat bahwasannya kita harus meningkatkan imunitas tubuh dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat tradisional. Nah kita kembali ke sini. Kalau kita ingin memanfaatkan suatu obat tradisional yang mana itu berasal dari bahan alam baik dari tanaman, bahan hewan, atau berbahan mineral kita perlu menjamin mutunya atau kualitasnya. Dengan cara apa? Yaitu kita harus melakukan standarisasinya. Standarisasi baik dari bahan baku awalnya sendiri ya kemudian sampai menjadi produknya itu nanti kita perlu lakukan standarisasi. Saya tidak akan membahas lebih di sini karena itu saya rasa sudah masuk dalam kurikulum atau kajian kuliah ya yang mana standarisasi sendiri nanti dibedakan menjadi standarisasi bahan baku atau yang biasanya standarisasi simprizia kemudian hingga jadi kebentuk ekstraknya hingga ke suatu produknya itu nanti akan menemui yang namanya standarisasi. Yaitu merupakan pemeriksaan atau pemeriksaan mutu atau kualitas suatu bahan baku hingga jadi produk ya mulai dari awal untuk parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Nah parameter spesifik sendiri di sini itu berguna untuk apa sih atau yang diteliti itu tentang apa untuk parameter spesifiknya sendiri. Ini berkaitan dengan yang namanya senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman. Ketika dia akan kita olah menjadi suatu produk obat baru dari obat tradisional. Kemudian untuk parameter non-spesifiknya sendiri di sini meliputi beberapa parameter mulai dari penetapan kadar airnya kemudian penetapan kadar abunya kemudian kadar abu total kemudian ada pemeriksaan mikroba hingga susu pengeringan dan lain-lain itu nanti akan berpengaruh mutu atau kualitas dari produk jadinya nanti. Jadi yang pertama standarisasi spesifik berkaitan untuk bagaimana apakah sudah dari senyawa metabolit sekunder tanaman itu nanti benar-benar sudah bisa dimanfaatkan untuk obat X misalnya. Nah untuk yang non-spesifiknya itu berkaitan dengan mutu atau kualitas dari produk obat tradisional nanti yang akan diproduksi. Nah kemudian saya langsung masuk ke dalam analisis kualitatif dan kuantitatifnya yang memanfaatkan instrumen sasi ya khususnya saya berbicara untuk secara garis-gisarnya langsung saya singgung atau saya masukkan ke dalam kromatografi dan spektrofotometri yang mana itu sangat familiar dalam bidang pendidikan khususnya untuk kuliah. Dasarnya dulu untuk teknik analisisnya seperti biasa ada secara kualitatif ada secara kuantitatif. Kualitatif itu yang seperti apa yang kuantitatif itu seperti apa. Kalau kita berbicara kualitatif itu pasti secara kualitas seperti apa. Tapi kalau kita berbicara kuantitatif itu berarti seperti hitungan atau menghitung berapa. Nah itu bedanya. Kemudian di sini langsung ke teknik analisinya secara volumetri dan gradimetri. Nah volumetri sendiri saya rasa itu pembahasannya sangat banyak ya. Saya klik saja atau intinya. Contoh saya ingatkan kembali ada acidimetri, alkalimetri, kemudian oksidimetri, nitrimetri, kemudian argentometri, kompleksometri. Kemudian itu merupakan dasar dari teknik analisis kita yang akan kita pelajari di sini untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kualitatif nanti berwujudnya seperti apa. Tapi kalau kuantitatif, berapa nilai atau berapa kadernya. Kita langsung pembahasan pertama yaitu tentang kromatografi. Kromatografi di sini sendiri merupakan teknik analisis untuk mengetahui bagaimana suatu set atau senyawa itu dianalisis menggunakan dua jenis pelarut yang berbeda kepolaran, juga menggunakan jenis antara fase diam dan fase gerak. Kromatografi sendiri di sini dibedakan menjadi berdasarkan fase gerak, kemudian ada berdasarkan fase diam dan fase gerak, kemudian ada berdasarkan mekanisme pemisahan. Untuk berdasarkan fase gerak sendiri, teknik analisis menggunakan kromatografi itu, ada kromatografi cair dan kromatografi gas. Itu berdasarkan fase gerak. Untuk kromatografi cair, biasanya kita terapkan instrumensasinya seperti apa. Itu bisa ke HPLC contohnya. Kemudian untuk kromatografi gas, itu segisi misalnya, gas kromatografi. Contoh yang biasanya kita gunakan di bidang pendidikan. Kalau berdasarkan fase gerak dan fase diam sendiri, itu ada banyak ya, sedikit lebar dibandingkan dengan berdasarkan fase gerak saja, tadi hanya berupa kromatografi cair dan kromatografi gas. Kalau berdasarkan fase diam dan fase gerak sendiri, itu dibedakan menjadi beberapa. Untuk fase geraknya cair, fase diamnya berupa padetan. Jadi jenis kromatografinya adalah cair padat. Tinggal mengikuti seperti itu. Berdasarkan fase diam dan fase gerak. Kalau fase diamnya cair, fase geraknya cair, berarti kromatografinya, jenisnya adalah kromatografi cair-cair. Kalau fase diamnya itu gas, fase geraknya padat, ya berarti kromatografinya tinggal kromatografi gas padat. Kalau fase diamnya cair, fase geraknya gas, ya tinggal nanti kromatografinya adalah kromatografi gas cair. Yang nomor tiga, itu berdasarkan mekanisme pemisahan. Nah, berdasarkan mekanisme pemisahan sendiri, ada jenis kromatografi, absorpsi, partisi, penukaran ion, dan eksklusi. Di sini saya lebih menjelaskan ke absorpsi dan partisi. Mengapa? Karena di bidang pendidikan itu sering kita gunakan adalah yang memiliki prinsip absorpsi dan partisi. Nah, mungkin bisa dilihat pada klasifikasi, di slide bagian klasifikasi, itu ada banyak sekali ya. Untuk klasifikasi kromatografi, berdasarkan fase gerak, fase diam, mekanisme pemisahan, tekniknya, dan nama metode kromatografinya. Contoh saja, untuk fase gerak, fase diamnya cairan, mekanisme pemisahannya, berarti prinsipnya itu sudah terbukti. Lalu, tekniknya itu menggunakan kolom. Nah, nama metode kromatografinya sendiri, bisa Anda lihat di situ, kromatografi gas cair. Dan seterusnya, hingga jenis fase gerak cairan, dan fase diamnya padatan. Mungkin bisa dibaca lebih detail lagi nanti ya. Lalu, untuk prinsipnya, secara umum, teknik pemisahan menggunakan instrumen kromatografi ini adalah memisahkan campuran senyawa yang mana analitnya bergerak ke atas, melewati fase diam. Fase diamnya itu bisa berupa silika gel di bawah pengaruh fase gerak atau LUN-nya yang biasanya kita sebut dalam bidang pendidikan, yaitu berupa campuran pelarut organik. Mungkin bisa lebih dari satu jenis LUN di situ atau lebih dari satu jenis fase gerak. Yang mana akan bergerak melalui fase diamnya. Itu prinsipnya secara umum atau mekanisme dari teknik pemisahan menggunakan kromatografi. Nah, ini adalah guidelines untuk pemilihan fase fase diamnya. Untuk silika gel itu bisa dilalui untuk semua jenis senyawa. Hingga ke yang paling bawah ada aluminium oksid untuk jenis-jenis senyawa alkaloid, kemudian asam amino dan lain-lainnya mungkin nanti bisa jadi sendiri. Ini lebih mudah karena kita juga guideline ini memudahkan karena kalau kita ingin menganalisis atau mengidentifikasi suatu senyawa dari tanaman itu kita bisa melakukan trial atau coba dengan tabel ini. Misalnya kalau jenisnya kita fase diamnya silika gel berarti kan untuk semua jenis senyawa itu bisa disini atau bisa terserap. Nah, nanti kita bisa uji-cobakan. Sama halnya seperti kita membuat yang namanya itu mulai dari pelarut polar dan hingga non-polar jadi pemisahannya lebih jelas. Nah, penerapan yang sering digunakan untuk kromatodrasi sendiri yaitu adalah kromatodrasi asopsi dan kromatodrasi partisi. Untuk kromatodrasi asopsinya fase diamnya contohnya berupa padatan fase beraknya berupa atau cairan ya. Kemudian prinsipnya sendiri untuk asopsi ini adalah sedat terlarut yang diasopsi pada permukaan partikel padat diasopsi. Contohnya pada KLT yang biasanya sering kita gunakan. Kemudian untuk kromatodrasi partisi sendiri berdasarkan partisi terlarut antara dua pelarut yang tidak saling campur keduanya yaitu fase diam dan fase gerak berupa cairan bisa atau berupa gas bisa contohnya adalah kromatodrasi kertas ini biasanya penerapannya yang sering kita gunakan pada perkuliahan. Lalu kemudian ini saya berikan aplikasi atau contoh untuk deteksi kandungan falvonoid menggunakan kromatodrasi lapis tipis ini kebetulan adalah fase diamnya berupa silikadil kebetulan ini adalah penelitian saya sendiri dari ekstrak terpurifikasi kelopak rosella yang mana fase geraknya itu adalah seluan asam asetat dan asam pernyat dilihat pada UV 254 nanometer ini menghasilkan bercak bentuk yang sama antara ekstrak terpurifikasi kelopak rosella dengan quarsetinnya walaupun ini tidak setebal quarsetin tapi ketika dilihat maaf ya ini karena di kopas-kopas jadi agak mudah tapi ketika dilihat nyata itu bentuk bercak dan warnanya sama untuk ekstrak terpurifikasi kelopak rosella nah disini memiliki arti bahwa ekstrak terpurifikasi kelopak rosella tersebut senyawanya juga bisa terserap dengan bagus menggunakan fase diam ini dan fase gerak ini pada penerapan KLT sehingga dia diduga memiliki senyawa atau yang hampir mirip dengan quarsetin nah ini bisa diteliti lebih lanjut lagi ya karena ini hanya kualitatif yang tadi saya bilang kalau kualitatif itu seperti apa tapi kalau kualitatif itu kita berbicara berapa ini secara kualitatif yang saya berbicara dan warnanya sama antara quarsetin dengan purifikasi kelopak rosella nah ini ada contoh lanjut lagi karena saya belum puas dengan hasil yang pertama apakah ekstraktor purifikasi kelopak rosella itu benar-benar ada kandungan senyawa yang mirip dengan quarsetin walaupun itu hanya kualitatif nah itu saya cek lagi dengan fase diam dan fase gerak yang sama untuk penerapannya secara KLT saya deteksinya nah ini A secara visual kemudian B itu terlihat secara 254 lalu secara 366 dan yang setelahnya itu setelah diuapi dengan amonia ternyata bentuknya sama ya tidak ada perbedaan antara yang percobaan pertama tadi dengan kedua tadi jadi kalau kualitatif itu kita memang berbicara apa atau kualitasnya seperti apa sih benar enggak ini hanya sekedar itu tapi kita bisa membuktikan berkali-kali untuk KLT ini karena KLT sendiri kalau sekali-dua kali itu memang saya rasa susah untuk menemukan percaknya atau bentuknya sama enggak dengan yang kita identifikasi itu yang kita duga ini sama enggak susah karena harus sabar untuk menggunakan KLT itu untuk pengalaman dari beberapa mahasiswa saya yakin tidak sekali-dua kali melakukan KLT itu pasti lebih atau berkali-kali bahkan menghabiskan berlembar-lembar plat KLT dan jenis dari fase berat dan fase diamnya karena ada yang namanya kita mencoba apakah dia cocok dengan fase gerak atau LUN yang akan kita gunakan itu seperti itu penerapan pada KLT lalu saya singgung sedikit tentang KLT densitometer berdasarkan interaksi prinsipnya itu berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan noda pada plat KLT ini yang sangat dikembari sekali saat ini tadi kan hanya kromatoklasi yang biasa seperti itu ini ada yang namanya KLT dan sitometer ini lebih dari KLT yang biasa tadi yang mana dilengkapi dengan spektrofotometer yang mempunyai pancaran sinar dengan panjang gogang 200-700 nanometer ini bisa dilakukan untuk uji kualitatif dan kuantitatif juga untuk prinsipnya atau sistemnya itu berdasarkan absorpsi penggunaannya secara kuantitatif analit itu kadarnya sangat kecil dari hasil pemisahan KLT yang sebelumnya kita lakukan KLT itu bisa kita identifikasi lebih lanjut menggunakan KLT dan sitometer untuk analisis kualitatifnya sendiri bagaimana itu hanya dibandingkan waktu retensinya atau dilakukan penyairan dari percak setelah dielusi kemudian diuji secara spektroskopi tetapi untuk dan sitometer sendiri spektrogramnya dapat diuji jadi dia menggunakan dua instrumen kelanjutkan selain menggunakan KLT deteksinya ada kelanjutannya kita lihat spektrogramnya itu menggunakan spektroskopi ini lebih bagus lagi jadi tidak hanya sekedar kualitatif tapi juga kuantitatif kemudian untuk teknik penggunaannya sendiri pengukurannya diserap dan diteruskan itu untuk TLC dengan pendukung gelat jadi sinar yang diserap dan dipantulkan atau sinar yang dipendarkan itu adalah teknik penggunaannya kemudian untuk susunan optik densitometer ini tidak berbeda dengan spektrofotometer hanya saja pada densitometer ini ada alat khusus reflection photomultiplier atau pengganti photomultiplier pada spektrofotometer sama dengan spektrofotometer cuma dia ada refleksi photomultipliernya instrumennya kalau kita pelajari atau kita bedah satu-satu di dalamnya itu ada jenis banyak sekali seperti spektrofotometer ada sumber sinarnya kemudian ada kufetnya yang termasuk instrumennya ada recordnya kemudian ada monokromatornya nah ini adalah contoh dari kealti densitometer seperti ini kira-kira ini saya juga mengambil dari gambar mungkin dari institusi Bapak itu atau sederhana itu sudah memiliki KLT densitometer sendiri nah ini kalau menurut saya dari hasil KLT bisa diteruskan ke kuantitatifnya menggunakan KLT densitometer saya lanjut ke spektrofotometri yaitu teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya untuk mengukur konsentrasi bahan kinnya nah sebenarnya kenapa sih kita harus mengenal instrumen apa pentingnya pada saat pandemi ini karena kita tahu banyak sekali webinar-webinar saat ini yang selalu membahas bagaimana kita meningkatkan imun menggunakan tanaman-tanaman obat tradisional atau yang biasanya kita cipet dengan jamu istilahnya atau lebih ringannya seperti itu ya karena diduga atau dipercaya kalau dalam suatu obat tradisional itu memiliki senyawa yang bisa meningkatkan imunitas kita harus tahu dulu tadi kembali ke pembahasan awal benar enggak dia mengandung senyawa seperti itu yang dapat meningkatkan imun kita lakukan yang namanya identifikasi standardisasi bisa dari spesifik dan parameter non-spesifiknya tadi sama halnya untuk penerapan instrumen kromatografi dan spektrofotometri itu akan berguna sekali untuk pandemi saat ini mau tidak mau kita meneliti menggunakan instrumen-instrumen tersebut untuk dasar-dasarnya kecuali kalau kita melakukan penelitian yang lebih tinggi lagi itu nanti akan sangat beratang sekali instrumen yang kita gunakan lebih dari kromatografi dan spektrofotometri namun spektrofotometri sendiri disini memiliki banyak jenis tidak hanya spektrofotometri UV-V tidak hanya yang biasanya kita kenal dengan sinar UV dan sinar visible tapi juga ada banyak seperti spektrofotometri serapan atom kemudian spektro yang biasanya kita kenal lagi selain itu ada infrared masih banyak lagi spektro yang harus kita pelajari namun untuk dasar atau saya rasa untuk identifikasi atau melakukan pemeriksaan dengan tanaman obat tradisional itu biasanya dari identifikasi senyawa secara kualitatif teruskan saja ke kualitatifnya menggunakan spektrofotometri untuk mengetahui kadar dari senyawa tersebut nah untuk teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya itu yang namanya spektrofotometri digunakan untuk mengukur konsentrasi bahan kimia kemudian apa sih yang akan kita pelajari dari spektrofotometri di sini yang pertama adalah prinsipnya prinsipnya di sini yang mana penyerapan radiasi cahaya oleh suatu molekul obat kemudian bagaimana proses tersebut digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif kalau spektrofotometri secara kualitatif dan kuantitatif tapi kalau kita hanya membahas kromatografi itu secara kualitatif tapi beda dengan KAT dan fotometer tadi bisa diteruskan kekuantitatifnya spektrofotometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mempelajari aposi atau penyerapan atau pancaran radiasi elektromagnetik radiasi oleh suatu molekul sebagai fungsi panjang gelombang karena spektrofotometer itu dasarnya adalah penyerapan penyerapan dari suatu sampel yang kita lakukan preparasi kemudian dipancari dengan radiasi elektromagnetik nah jadilah suatu pembacaan yang mana itu diaplikasikan atau diterapkan dengan sebutan panjang gelombang dihasilkan panjang gelombang berapa kemudian pada absorbansinya berapa penyerapan alat spektrofotometer rem atau radiasi elektromagnetik sendiri dia berfungsi sebagai partikel merupakan berkas suatu partikel yang terputus atau discontinue kemudian berupa paket gelombang suatu energi yang disebut dengan foton nah ini adalah secara gambaran bagaimana radiasi elektromagnetik itu mulai dari panjang gelombang terkecil hingga panjang gelombang terbesar kalau kita berada di itu yang ada yang beruntuk ahli kimia atau farmasi kita di sinar UV dan sinar visible biasanya kita pakai ini kemudian ada sinar infrared radiasi atau kita memanfaatkan spektro intramerah kemudian ada spektro fluorometri kemudian ada spektro serapan atom nah ini adalah panjang gelombang mulai dari yang terkecil hingga terbesar yang biasanya sering kita temui tapi kita hanya menggunakan biasanya berupa sinar UV dan sinar visible nah ini adalah contoh-contoh bagaimana suatu sinar tadi yang dari kelanjutan untuk skema pertama tadi oke yang selanjutnya adalah bagaimana untuk hasil warna atau untuk panjang gelombang maksimumnya atau lambda max nya ketika dia berada contoh pada 380 hingga 420 warna yang diserap violet tapi yang terlihat itu adalah green yellow jadi menghasilkan warna hijau dan kuning jadi antara yang diserap dengan yang terlihat itu beda tapi dengan panjang gelombang diseran seperti itu kalau mudahnya tekniknya biasanya yang kita kenal untuk mengajari mahasiswa supaya lebih hafal antara sinar UV dan sinar visible pada panjang gelombang 200 hingga 400 kemudian 400 hingga 800 itu menghasilkan warna-warna yang seperti apa biasanya kita singkat dengan tapi terbalik nah itu akan lebih mudah bagi mereka menghafal atau mengaplikasikan mereka ketika mereka melakukan identifikasi menggunakan spektrofotometri nanti kira-kira dia akan menghasilkan pada panjang gelombang berapa kemudian nanti warna yang diserap apa dan hasilnya seperti apa nah apa yang terjadi apabila sinar atau cahaya mengenai sampel atau benda ini adalah kelanjutan dari prinsip spektrofotometri sinar yang mengenai sampel itu dapat yang pertama ditransmisikan atau diserap atau diabsopsi itu jika dikehandaki kalau tidak dikehandaki berarti dia akan dipantulkan dibiasikan atau dihamburkan nah untuk instrumenisasinya sendiri spektrofotometri bisa Anda lihat ini secara standar saja saya mencontohkan gambar spektrofotometer ini jenis spektronik 20D mungkin dari institusi Bapak Ibu itu sudah lebih bagus lagi jenis spektrofotometernya karena sangat banyak sekali macamnya karena setiap brand atau merek biasanya juga bentuknya berbeda tapi kurang lebih instrumenisasinya atau instrumen atau alat-alat dalam spektrofotometernya itu kurang lebih sama fungsinya ada sampel holder kemudian ada alat untuk panjang kelombangnya kemudian ada alat untuk kalibrasinya atau ada alat untuk blacknya jadi sebelum dimulai biasanya kita lakukan untuk pengukuran awal menyamakan apakah antara sampel dengan belangku itu sudah bisa dibaca atau sudah bisa adaptasi atau belum dengan instrumen tersebut nah ini skematik selanjutnya itu adalah bagaimana mekanisme kerja atau prinsip kerja dari spektrofotometer sendiri yang pertama itu adalah sampel kemudian yang dari sampel tersebut diserap lalu kemudian diteruskan ke monokromator yang mana dia akan mengubah dari polikromatis menjadi monokromatis saja karena nanti jika dia polikromatis penyerapannya itu akan bingung ya pembacaannya rekordernya itu karena itu dirubah menjadi monokromator kemudian disitu ada sampel kemudian sampel tersebut diserap diteruskan pembacaannya oleh detektor nah disitu akan diolah dia menghasilkan absorbansi berapa oke kemudian selanjutnya spektrofotometer mohon maaf waktunya telah selesai oh ya ya mohon maaf bu ya sekarang langsung saja ini sudah sedikit kok tinggal ke kuantitatif dan kualitatif tadi sudah saya singgung di awal jadi bisa dilanjutkan sendiri untuk sesi selanjutnya berarti ada selamat menikmati halo bu fitasari iya bisa mendengarkan saya bu iya bisa bisa dilanjutkan 5 menit lagi bu oh ya saya lanjutkan langsung ke intinya ya untuk spektrofotometer sendiri itu dapat digunakan untuk analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang mana kualitatif hanya untuk mengetahui pola spektrum atau lambda maksimumnya saja kemudian untuk kuantitatif ya kita menghitung kadarnya yang jelas didesarkan pada hukum lambertin itu saja dari saya sudah habis juga mbak oke cukup untuk kualitatif untuk kualitatif dan kuantitatif juga sudah selesai ya bu vita barangkali bisa langsung di kesimpulan barangkali ada kesimpulan barangkali tidak ada begitu jadi saya simpulkan untuk pengenalan instrumen sasi pada khususnya pada era pandemi ini atau pada musim pandemi ini yang saya sampaikan ini semuanya bisa atau familiar sekali digunakan untuk analisis atau riset pengembangan obat tradisional khususnya di era pandemi ya karena sering diangkat tema bagaimana obat tradisional jamu dan lain-lainnya yang mana bisa digunakan untuk analisis secara kualitatif dan kuantitatif mulai dari kromatografi hingga spektrofotometri tadi yang jenisnya sangat banyak sekali tentunya ini saja dari saya terima kasih saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih bu kita karena masih proses moderator mohon maaf ini hari pertama kali untuk youtube juga dan malam-lamam pertama kali barangkali memang terjadi sedikit gangguan saya rasa mohon bisa dimaklumi oleh teman-teman semua yang ada di ruang kita saat ini ruang diskusi kita moderator sudah bisa bersambung bersama kita sudah bisa bersambung syukur alhamdulillah gambarnya moderator bisa ya kok belum muncul sudah ya sudah sudah terima kasih ibu cikra ibu cikra terima kasih terima kasih kepada ibu fitria fitasari magister farmasi baik baik sekarang kita masuk pada sesi diskusi kepada bapak atau ibu atau partisipan yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh ibu fitasari bisa raise hand atau bisa melalui zoom chat atau QNA bisa dimulai bapak ibu dan partisipan kalau ada yang bisa ditanyakan lewat QNA terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Are you ready? Memang instrumen ini menjadi peranan yang sangat penting dan fundamental saya rasa. Berarti simkron ya Bu Cikra dengan pengabdian masyarakatnya di sana juga mengikuti trend saat ini juga di era pandemi ini? Ya aku tidak mau memang tuntutan kita seperti itu karena permasalahan ini tidak hanya permasalahannya pemerintah saja, tidak hanya permasalahannya pasien yang sedang sakit saja, tidak hanya permasalahannya WHO saja tapi ini adalah permasalahan kita bersama, kita memang harus berbuat apapun yang bisa kita lakukan dari hal yang terkecil. Kalaupun memang tidak bisa langsung terjun di dunia penelitian, kita punya komunitas yang bisa kita edukasi dan jangan salah justru edukasi itu yang luar biasa sangat sulit sekali dan tantangannya berat banget gitu. Kalau kita yang biasa duduk di belakang meja, tahu beres gitu ya, atau mengedukasi orang yang sudah pintar atau mengedukasi orang yang memang dari akademisi atau mungkin dari teman-teman yang memang memiliki pengetahuan atau wawasan tentang kesehatan atau pendidikan, it's normally, it's too easy. Tapi begitu kita masuk di masyarakat ketika kita ketemu sama Pak Parkir, lalu Pak Parkirnya bilang, emang Covid enek tuh Mbak? Eh Mbaknya ini itu konspirasi rasanya gitu ya, kita yang punya ilmu itu rasa-rasanya luar biasa. Bu Vita, setelah waktu saya, saya enggak tahu sudah dipersilahkan atau belum sama Mbak Moderator, ada sedikit yang bisa kita sharing sama-sama, baru saja saya screenshot dari grup WA, gitu, saya coba sharing juga sama teman-teman yang ada di ruang webinar kali ini gitu, dan mudah-mudahan kita juga bisa diskusi lebih lanjut tentang itu. Cukup, ya. Maaf, atas pemotongan saya ya Bu ya. Iya. Saya bisa lanjutkan ya Bu? Iya bisa, silahkan. Baik, selanjutnya yakni materi yang akan disampaikan oleh Ibu Doktor Apotekar Jikra Ikda, Sarjana Farmasi, Magister Sains, Magister Biotex. Beliau adalah Wakil Direktur 2 dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Berikut adalah data diri beliau. Beliau lahir pada tanggal 3 Oktober 1987, beralamat di Jalan Mandoroko, Gang 4, Singosari, Malang. Keahlian beliau adalah kimia sintesis, kimia medisinal, tuberkulosis, dan herbalis. Beliau lulus S3 dari ilmu farmasi di Universitas Gejah Mada, Yogyakarta, dan beasiswa Sandwich Light. Dan beliau juga sering menjadi pembicara di beberapa negara. Kepada Ibu Doktor Apotekar Jikra Ikda, Sarjana Farmasi, Magister Sains, Magister Biotex, waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jenis rakyat semua. Ijinkan saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di sini, baik melalui Zoom, dan teman-teman di luar sana yang mengikuti melalui live streaming YouTube di Akademi Traset Mandiri Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berada di ruang diskusi yang ini momen-momen kita untuk bagaimana kita menyikapi pandemi yang selama ini sudah kita rasakan dan kita alami gitu ya, dampaknya terutama di 3 bulan sampai 4 bulan terakhir ini. Maka mungkin izinkan saya di sini sekedar sharing ya, ini bukan untuk istilahnya mungkin yang lebih tahu atau menggurui, tapi hanya sekedar sharing, bila mana memang ada yang kurang atau kurang tepat maupun kurang berkenan, kita akan bisa melakukan diskusi lebih lanjut tentunya dengan kaida evidence-based gitu ya. Jadi ada beberapa dasar keilmuan yang memang kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu, di sini saya melanjutkan dari Bu Vita, tadi peran fundamental yang terkait dengan instrumen memang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi peranan yang penting sekali gitu ya, terutama di masa pandemi ini. Oke, berikut saya share materi atau bahan diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, seperti kita tahu Bapak Ibu, jadi ini adalah potongan atau puzzle-puzzle yang saya kumpulkan berusaha untuk memperlihatkan pada siang hari ini. Kita tahu bahwa COVID ini luar biasa menyitap perhatian tidak hanya Indonesia, tapi dunia internasional. Bahkan kondisinya, bahkan kondisinya ini selalu meningkat gitu ya kalau kita lihat. Kalau itu memang itu ada penurunan ya, kalau dari laporan dari Satgas itu ya tiap sore, kita mesti dengar ya di siaran televisi maupun di radio juga, bahwa laporannya naik turun-naik turun, tapi secara overall kita selalu melihat grafik itu menurunnya lebih sedikit daripada menaiknya gitu. Oleh karena itu di sini nampak laporannya bahwa kasusnya meningkat, kemudian yang meninggal pun juga meningkat, tapi tidak salah juga ketika yang sembuh pun juga meningkat gitu ya. Nah kemudian muncul berbagai macam di media sosial gitu ya, kita lihat banyak sekali laporan-laporan mulai dari ITD UNER ditutup karena overkapasitas. Ini saya mengambil dari beberapa di media sosial tentunya. Ini pada bulan Mei, kemudian di awal-awal bulan Maret itu muncul 14 hari menanti hasil tes web untuk bisa keluar gitu, kebayang lamanya menanti tanpa kepastian. Dan kemudian di bulan April gitu ya, itu adalah lamanya hasil tes web yang menjadi PR dari pemerintah daerah. Nah kabar-kabar ini terus menerus menghantui gitu ya, inilah yang mengapa bahwa instrumen di sini menjadi peranan yang penting sekali. Kita tahu bahwa tadi kita sempat diskusi dengan bu kita, SARS-CoV-2, COVID-19 adalah sesuatu yang baru, the new things gitu. Oleh karena itu butuh waktu untuk kita mempelajarinya. Nah tentu mempelajarinya tidak sama saat kita belajar dengan menggunakan textbook yang kita tinggal baca, kemudian kita tulis, kita resume, melainkan kita harus melakukan pendekatan secara ilmiah tentunya dan at least itu membutuhkan instrumen gitu. Nah kemudian ini tadi yang barusan saya share dengan Bu Vita tadi, saya juga sudah mohon izin kepada yang memberi informasi ini gitu ya. Jadi banyak sekali beredar, saya enggak tahu kalau infonya ini sudah mulai banyak beredar di mana-mana. Nah broadcast yang ada di WhatsApp group ya, WhatsApp group atau mungkin ada di Facebook juga dan saya enggak tahu sih sebenarnya kalau saya enggak dikasih tahu. Banyak sekali broadcast yang seperti ini, rapid test itu, cek darah rapid test itu enggak ada ataupun PCR itu sebenarnya enggak ada dan lain sebagainya. Ini masih ada lanjutannya tapi sengaja hanya satu yang saya tunjukkan sebagai contoh bahwa banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita ini sudah mulai linglung, sudah mulai limbung gitu. Jadi broadcast yang seperti ini, kalau kepada orang yang paham tentang dunia pendidikan atau kesehatan tentunya, ini menjadi hal yang oke kita cari dong literaturnya gitu. Tapi ketika ini sampai di masyarakat kita yang awam, ini akan jadi masalah yang baru gitu. Maka muncullah penolakan-penolakan orang-orang untuk dilakukan rapid test, muncullah penolakan-penolakan untuk pemakaman, untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini mari kita mencoba untuk belajar sedikit demi sedikit, kita sharing sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena PCR atau seperti topik yang saya ambil ini atau RT-PCR ini adalah sebagai alat diagnostiknya gitu ya yang selalu dinantikan bahkan tadi di slide saya yang sebelumnya sampai 14 hari, bahkan ada juga yang menyatakan di beberapa daerah yang terpencil itu sampai satu bulan gitu. Maka peran penting RT-PCR dalam mendiagnostik dan lain sebagainya ini menjadi hal yang sangat krusial sekali. Dan menjadi what the next gitu ya. Artinya apa yang harus dilakukan dalam aspek farmakologi, farmakoterapinya, mohon maaf. Kemudian bagaimana maintenance-nya, kemudian bagaimana isolasi dan lain sebagainya, termasuk tracing-nya. Karena begitu satu dinyatakan positif, maka kita harus melakukan tracing ini gitu. Jangan sampai penyebaran ini terjadi di orang yang sudah positif tadi. Nah sedikit saja saya rasa ini sama seperti yang disampaikan bu kita, kita sudah 4 bulan kenal sama SARS-CoV-2 ini. Tapi lagi-lagi dalam slide ini saya hanya menyampaikan bahwa virus ini atau SARS-CoV-2 ini merupakan keluarga besar dari coronavirus. Yang sebelumnya sudah pernah nih memang ada di kita, seperti pada SARS dan MERS gitu ya. Nah dia merupakan virus single strand, ya single strand kemudian positive sense of RNA gitu ya. Itulah kenapa dari sini ya teman-teman atau bapak-ibu sekalian, akhirnya muncullah equipment atau tool dalam mendeteksinya itu menggunakan PCR. Artinya kita nggak mungkin langsung tiba-tiba PCR tanpa kita tahu siapa yang mau kita lihat, siapa yang mau kita teliti, siapa yang mau kita diagnostik seperti itu. Nah itu yang kita harus pahami bahwa COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini merupakan virus ya. Jenisnya adalah single strand kemudian dia merupakan positive sense of RNA. Kemudian panjang genomnya dia variatif sekali gitu ya, 26 sampai 32 kilobyte. Nah ini pasti teman-teman sudah tahu semuanya. Di sini pemandangan di bawah mikroskop gitu ya. Di sini yang lebih nampak, ini baru saya ambil di bulan, sekitar di bulan Juni ini. Di bawah mikroskop ini untuk menunjukkan profil secara langsung SARS-CoV-2 yang bisa kita deteksi bagaimana bentuknya dan progresifitasnya. Penularan virus SARS-CoV ini, selama ini kita selalu tahu bahwa SARS-CoV ini dia menular melalui droplet transmission. Kemudian dia juga bisa melalui kontak transmission, di mana kontak ini bisa direct atau indirect ya, bisa secara tidak langsung atau secara langsung. Dan baru-baru ini kita digemparkan lagi bahwa yang menyatakan bahwa SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 bisa menular melalui droplet. Itulah kenapa betul-betul saat ini masker menjadi hal yang wajib, farduain ya untuk kita gunakan karena itu tadi. Bahkan menurut saya pribadi, jauh sebelum memang dinyatakan oleh WHO bahwa virus ini bisa melalui droplet, secara logika saja ketika memang virus itu menular melalui droplet, mohon maaf yang saya maksud adalah menular melalui airburn, adalah ketika virus ini menular melalui droplet, droplet itu kan sebenarnya ukurannya masih besar ya Bapak-Ibu semuanya ya. Nah ketika ini terpartisi atau dropletnya dalam bentuk kecil, kemudian dia terbawa oleh angin gitu, sebenarnya tidak jauh berbeda akhirnya dengan airburn kalau saya rasa. Kenapa? Karena dia akan berjalan gitu, artinya berjalan dia akan terbang terkena angin, kemudian partikelnya akan menjadi partikel yang lebih kecil gitu ya, sehingga dia bisa menempel. Dari menempel inilah yang akan menjadi kontak transmission indirect. Jadi secara tidak langsung, karena kita tidak mengerti dia menempel di mana. Itulah mengapa penularan virus ini sangat cepat, karena itu tadi, dan SARS-CoV-2 ini menjadi pandemi tentunya, karena pola penularannya sangat cepat sekali. Sebagai ilustrasi di sini ketika ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia mengeluarkan atau menghasilkan suatu droplet, tentu droplet ini akan menjadi airburn gitu ya, akan menjadi airburn. Ini sebenarnya dari awal ilustrasi ini sudah terbaca, hanya saja memang kita tidak bisa bilang tanpa ada bukti ilmiahnya, bukan evidence-based medicine, artinya kita butuh evidence-based di sini gitu ya. Dan kalau saya baca kemarin, berita terakhir adalah para ilmuwan, sekitar 200 sekian ilmuwan seluruh dunia, menandatangani petisi untuk meminta WHO mengeluarkan statement bahwa COVID-19 ini bisa menular melalui airburn. Kemudian penularan secara daerah ketika kita langsung kontak dengan orang lain. Jadi orang yang terinfeksi tadi ketika kontak dengan orang lain, ini sudah menjadi direct contact, yang otomatis kemungkinannya untuk bisa terinfeksi itu sangat tinggi sekali, atau indirect kalau kita menggunakan barang dan kemudian barang kita digunakan oleh orang lain. Kemungkinan penularan lewat secara tubuh yang lain berdasarkan beberapa jurnal di sini diketahui bisa menular melalui darah, namun hanya 1 persen, kemudian bisa melalui fesis ya, itu pun juga hanya sekian persen saja gitu ya. Sedangkan pada plasma 5,7 persen gitu, sedangkan pada serum hanya 1 dari 5 pasien dengan jumlah rendah gitu. Artinya ini kita tidak bisa memukul rata, tapi ini yang terjadi, ini yang ditemukan. Artinya dia bisa ditemukan di darah, di fesis, di plasma darah, meskipun jumlahnya konsentrasinya rendah sekali. Kemudian ini beberapa jurnal juga yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 bisa ditemui di saliva maupun di fesis. Itulah kenapa kalau saliva benar-benar luar biasa, kita protectnya ya, masker, face shield, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa catatan bagaimana kalau ada di vaginal fluid atau di cairan di organ vital dan cairan tubuh, apakah memang bisa mengakibatkan penularan belum ada data. Bukan berarti tidak, tapi ya kita harapannya adalah tidak, namun hingga saat ini masih belum ada data. Bentuk dari replikasi hepatogenesis virus ini menjadi penting untuk kita ketahui kenapa. Karena ini dasar sebetulnya untuk mengatakan bahwa, oh iya dia bisa loh sama PCR, oh iya dia bisa loh sama rapid test. Karena ini juga yang menjadi polemik juga ya, sebenarnya rapid test itu sejauh mana bisa meng-cover gitu. Kemudian, oh ini bisa loh pakai TCM gitu kan ya, atau tes cepat molekuler. Jadi ini menjadi dasar juga. Seperti kita tahu bahwa reseptor penting dalam virus ini, dalam SARS-CoV-2 ini adalah ACE, ACE2. Nah, proses replikasi ini dimulai dari ketika virus ini masuk di dalam tubuh kita, gitu ya. Maka protein virus ini dia akan berikatan dengan reseptor ACE. Nah, apakah cukup dengan berikatan dengan ACE? Tidak. Masih dibutuhkan yang namanya enzim TMPRSS2. Enzim ini masih terus didalemi. Apakah hanya TMPRSS2? Tidak. Masih ada enzim-enzim yang lain. Hanya yang paling banyak dalam penelitian adalah TMPRSS2. Setelah dia berikatan dengan reseptor ACE, kemudian ditunjang dengan adanya ikatan dengan enzim ya, maka dia nanti akan melepaskan RNA. Virus ini akan melepaskan RNA-nya. Setelah dia melepaskan RNA-nya, dia akan berubah menjadi protein. Begitu seterusnya ya, sampai akhirnya dia nanti akan membuat banyak RNA gitu ya. Sehingga apa? Protein dan RNA bergabung menjadi satu untuk melepaskan virion dalam badan Golgi. Nah, ini sudah dalam satu tahapan penting dalam tubuh kita. Kemudian ketika tubuh ini sudah mulai memproduksi virion atau melepaskan virion secara berkesinambungan, maka respon tubuh kita mulai terbentuk. Dalam membentuk APC dan mempersentasikan MHC. Ini merupakan respon imun natural atau alami di dalam tubuh kita yang merupakan respon imun seluler dan humoral. Sehingga terjadi pelepasan banyak sitokin dan kemokin. Sehingga terjadi badai sitokin di sini. Nah, badai ini akhirnya menginduksi munculnya respon inflamasi juga yang pada akhirnya bisa menghasbatkan suatu kegagalan organ hingga menjadi kematian. Reseptor ACE ini berada di paru-paru, kemudian di sel epitel, kemudian ada di saluran pencernaan. Makanya salah satunya tanda klinisnya adalah diari sel miokardial yang ada di ginjal. Ini gambaran ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita. Jadi ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita akan terbagi menjadi tiga stase. Di mana stase yang pertama di sini adalah respon utama tubuh kita itu adalah masih di tanda klinisnya atau kejala klinisnya masih rendah. Sampai masuk di kedua, respon virusnya sudah mulai melemah, kondisi tubuh kita mulai melemah, dan respon inflamasi sudah mulai terbentuk. Nah, ketika ada respon inflamasi, kalau kita belajar di farmakologi artinya ini akan menjadi radikal bebas sehingga mengakibatkan banyak hal atau kerusakan organ dan kerusakan metabolisme di dalam tubuh kita. At least yang menjadi banyak perbincangan saat ini itu adalah terkait dengan OTG atau orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala letaknya ada di stase satu. Karena kondisi imunitasnya dia bagus. Nah, ketika imunitasnya bagus tentu respon terhadap virus masih oke. Pelepasan dari imunitas masih oke. Daya juang untuk berperang masih oke. Dan belum terbentuk respon inflamasi. Oleh karena itu dia stay cool. Sebaratnya begitu seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi dia carrier sebenarnya. Itu sih yang harus lebih waspada. Nah, kalau kita sudah tahu posisi dari awal virus masuk sampai dia akhirnya melakukan replikasi, sampai akhirnya dia melakukan penyerangan, sampai akhirnya dia melakukan bombardir di dalam tubuh inangnya atau hostnya atau manusia dalam hal ini, maka kita akan betul-betul tahu nih di mana posisi RCPCR, antibody, dan jenis laboratorium lain pada manajemen COVID-19 ini. Seperti gambaran awalnya, SARS-CoV-2 sebelum masuk di dalam tubuh manusia tentu ini sedang melalang buana gitu ya. Dia nempel di beberapa tempat gitu. Di tanah, di baju, di besi, dan di lain sebagainya. Kemudian ini dapat kita deteksi melalui apa? Dengan surveillance ya. Dengan epidemiologi surveillance. Nah, ini kita bisa menggunakan rapid test. Rapid test yang selama ini digaung-gaungkan. Itu memang bisa kita gunakan untuk melakukan pola. Jadi, bukan pendeteksian utama. Jadi, kalau masih ada di luar-luar, bertebaran di mana-mana, istilahnya ya untuk memetakan bagaimana polanya kita bisa menggunakan rapid test. Tapi, begitu SARS-CoV ini masuk dan menginfeksi, maka harus ada penegakan diagnosis. Nah, di sini WHO mengeluarkan salah satu pendeteksiannya adalah dengan menggunakan real-time polymerase chain reaction atau RT-PTR. Nah, dari sini kemudian nanti dia setelah terinfeksi, dia akan berkembang apakah dia akan recovery kembali atau justru mengakibatkan kematian. Selama proses ini tentu banyak data-data laboratorium yang dibutuhkan untuk melihat bagaimana stesenya, bagaimana prognosisnya, bagaimana monitoring dari terapi yang sudah diberikan. Secara umum, instrumen yang bisa kita gunakan atau yang digunakan selama ini dalam melakukan pendeteksian, bisa kita lihat di sini ada metode direct sama indirect method. Jadi, semakin ke arah kanan, kalau kita lihat ya ini adalah viral isolation, detective of genome, detective of antigen, ini bisa kita gunakan dengan RT-PCR. Ya, baik itu dengan kuantitatif. Kemudian yang bergaris merah ini ada serologi immunoglobulin M dan immunoglobulin G. Semakin ke arah kanan, semakin dia metodenya tidak langsung, penggunaannya semakin mudah, easy to use. Tapi, kepekaannya semakin menurun, karena dia indirect method. Jadi, kalau kita mau katakan apa yang tepat, tentu yang direct method dengan kepekaan yang tinggi sekali. Pasti akan muncul pertanyaan, terus kenapa kita mesti pakai rapid, kalau memang harus menggunakan PCR. Nah, kita juga mesti tahu diri juga kondisi bangsa kita, kondisi negara kita, ini adalah negara berkembang. Jadi, alat itu memang ada, tapi berapa banyak jumlah masyarakat kita, penduduk kita ini ada berapa banyak, berapa alat yang bisa meng-cover itu. Oleh karena itu, ini menjadi penting sekali untuk kita pahami bersama, di mana letak RT-PCR. Kemudian, bagaimana tingkat positifitas PCR, immunoglobulin M atau immunoglobulin G yang terangkum dalam rapid test terhadap perjalanan penyakit. Kalau kita lihat, RT-PCR atau PCR ditunjukkan di warna hitam. Kemudian, immunoglobulin M ditunjukkan di warna hitam. Kemudian, immunoglobulin M ditunjukkan di warna hitam. Mohon maaf Bapak-Ibu terlalu bersemangat ya, saking bersemangatnya langsung celing hilang gitu ya. Tapi, saya kembali lagi di hadapan Bapak-Ibu semuanya. Kasih waktu buat Bapak-Ibu tirahat daripada dengerin saya gitu kan ya. Baik, Bapak-Ibu saya lanjutkan lagi bahwa kondisi positifitas daripada PCR, immunoglobulin ini seperti digambarkan pada grafik ini. Oke, jadi disini bisa kita ketahui pada hari kelima sebetulnya itu baru bisa memiliki hasil yang sama. Itulah kenapa rapid test ini memang membutuhkan waktu beberapa lama untuk mendeteksinya gitu. Jadi, mungkin akhirnya terjadi fails positive atau positif palsu. Bisa juga terjadi yang namanya negatif palsu. Positif palsu ini bisa terjadi ketika cross-reactive antibody. Artinya apa? Rapid test ini pendekatan yang digunakan itu adalah dengan immunoglobulin gitu ya, dengan antibody juga gitu. Oleh karena itu, tubuh kita ini akan membentuk immunoglobulin ya. Ketika banyak bahan asing gitu ya, yang masuk dalam tubuh kita. Mau itu virus coronavirus, mau itu influenza, maupun virus apapun, ataupun bakteri apapun yang masuk dalam tubuh kita gitu. Dia akan terdeteksi karena tubuh kita membentuk IgM dan IgG gitu. Sehingga ini menjadikan positif palsu. Kemudian muncul yang namanya false negative atau negatif palsu. Bisa jadi nih ya, bisa jadi antibody-nya itu masih belum terbentuk ketika di tes rapid gitu. Atau yang kedua, dia terjadi pada pasien dengan immunocompromise gitu ya. Jadi ketika dia diambil datanya untuk rapid, tentu ini tidak bisa memberikan hasil yang valid gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi false negative. Dan yang terakhir, kadar antibody di bawah deteksi alat. Ini sama halnya dengan ketika kita menguji Bapak-Ibu barangkali tahu gitu ya, kalau kita ke apotik itu ada tes untuk gula darah, kolesterol, dan asam murad. Sometimes itu muncul gitu di data itu kita nggak terdeteksi gitu kan istilahnya. Nah itu salah satu contoh bahwa terjadi false negative. Sehingga oleh karena itu rapid ini menjadi alat untuk pendeteksi yang dini atau untuk screening saja. Bukan untuk penegakan diagnostik. Nah sekarang kita masuk di RT-Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. RT-PCR ini baru dikembangkan di tahun 1985. Yang awalnya dia digunakan untuk melipat gandakan atau memperbanyak jumlah gen atau fragment DNA. Kemudian beberapa komponen yang harus dibutuhkan ini adalah harus ada DNA atau RNA. Kalau dia bentuknya DNA harus kita buat RNA gitu ya. Kemudian harus ada primer-nya, harus ada enzim tak polimerase. Kemudian ada beberapa campuran dari basa nukleutida dan ada buffer serta larutan MGCL yang kita gunakan ketika proses. Berikut merupakan gambar atau alat RT-PCR yang saya ambil dari literatur yang ada di rumah sakit Universitas Erlangga. Kemudian di sini bisa terlihat bahwa prinsip ini, prinsip alat ini terjadi ya dari perubahan temperatur yang secara otomatis dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kita ini menggunakan RT-PCR semacam kita melakukan pendeteksian selama beberapa kali dengan penggunaan suhu. Dimana pada setiap penggunaan suhu ini punya arti ya, punya makna tersendiri gitu ya. Jadi gabungannya seperti itu. Ini tadi yang kita sebutkan bahwa komponen dari RT-PCR tadi ada RNA ya. RNA ini bentuknya adalah single strain. Jadi kalau kita pakai coronavirus gitu ya atau virus yang kita deteksi adalah SARS-CoV-2 tadi disampaikan bahwa dia melupakan single strain. Kemudian transkripsi dari DNA ke mRNA. Kemudian mengandung informasi genetik dari exon. Dan dengan enzim reverse transcriptase diperoleh DNA dari RNA tapi dibuat dulu dalam bentuk kompleks DNA. Ini biasanya terjadi ketika seperti ini Bapak-Ibu. Sebetulnya SARS-CoV-2 ini adalah single strain RNA ya. RNA yang sudah single strain. Tapi harusnya bisa langsung lah kita deteksi. Tapi pada kondisinya atau pada kenyataannya sampel itu kan harus disimpan dulu ya. Karena di awal-awal apalagi butuh perjalanan yang panjang untuk sampai dia didiagnostik butuh antrian. Ada antriannya juga gitu ya. Oleh karena itu tidak jarang yang sudah dalam bentuk RNA ini kita buat dalam bentuk CDNA. Untuk lebih aman. Karena kalau dalam bentuk RNA RNA itu mudah rusak ya Bapak-Ibu. Oleh karena itu ini sangat mengkhawatirkan gitu. Sehingga banyak sekali dilakukan pembentukan atau peralingan dari RNA ke CDNA atau kompleks DNA. Dari CDNA nanti ketika akan dipreparasi dia akan dirubah lagi menjadi RNA. Kemudian ada tak polimerase. Ini salah satu enzim yang digunakan ketika proses hibridasi ya. Dan polimerase. Kemudian dalam pembuatannya kita membutuhkan buffer. Di mana buffer ini juga dibutuhkan MgC. Tiga itu adalah primer. Primer ini yang sebetulnya menjadi kunci ketika banyak sekali kabar beredar di WhatsApp group. Bahwa benar enggak COVID-19 itu ada? Benar enggak SARS-CoV-2 itu ada? Benar enggak ada tanpa konspirasi dan lain sebagainya. Apalagi yang seperti tadi. Dikatakan juga bahwa PCR itu enggak ada dan lain sebagainya. Saya hilang ya. Baik. Nah berikut Bapak-Ibu ini adalah gambarannya untuk terkait dengan primer. Primer ini menjadi penting sekali untuk kita miliki karena Primer ini menjadi acuan kita untuk mengatakan bahwa Oh iya ini emang SARS-CoV-2. Oh ini bukan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Kita terlihat begitu. Connection unstable. Terima kasih telah menonton. Oke. Baik. Berikut merupakan gambaran bagaimana PCR ini bekerja. Ini adalah gambaran ketika PCR itu bekerja dimulai dengan adanya Tentu harus adanya primer, di mana primer ini nantinya akan berikatan dengan DNA, dengan DNA atau RNA yang sudah kita siapkan pada satu tub. Kemudian terjadi proses denaturasi, di mana proses denaturasi atau peleburan ini akan terjadi pada suhu yang tinggi ya, yaitu 94 sampai 96 derajat Celcius, di mana pada posisi ini atau pada tahap denaturasi ini, ikatan hidrogen DNA ini akan terputus, di mana ketika dia terputus maka dia akan menjadi berkas tunggal. Dia akan terputus menjadi berkas tunggal, ini gambarannya. Kemudian dari berkas tunggal itu tadi nantinya dia akan menjadi template atau tempat untuk berikatan dengan primer yang sudah dimasukkan tadi ya, yang sudah jadi satu tadi. Jadi ibaratnya DNA tadi adalah DNA virus atau DNA virus itu yang kita peroleh dari spesimen. Kemudian ketemu sama primer, primer yang sudah mulai bawaan kan dari alat ini, dia akan berikatan, dari ikatan ini nantinya akan terjadi proses berikutnya, yaitu unnailing, di mana proses unnailing atau penempelan ini adalah ketika primer menempel pada bagian DNA, itu nanti akan terjadi pada suhu antara 45 sampai 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik ya, kemudian nantinya dia akan terjadi pada menit pertama sampai menit kedua. Kemudian terjadi proses tahap pemanjangan atau elongasi atau extension, ada yang mengatakan, jadi dia akan terjadi proses pemanjangan dari templitan antara DNA dan primer yang tadi sudah terjadi. Nah kita dalam proses pemanjangan atau elongasi atau extension ini, kita harus melibatkan tak yang tadi ya, tak polimerase. Tak polimerase inilah yang akan memperpanjang atau mempercepat proses extension atau elongasi atau perpanjangan. Terjadi pada 76 derajat Celcius dan biasanya ini terjadi pada waktu kurang lebih satu menit. Tahapan tadi mulai dari denaturasi, annealing, ekstensi sampai extension continue atau perpanjangan yang berkelanjutan, ini akan terjadi sampai kurang lebih tiga kali, tiga sikles. Terjadi sampai tiga sikles, sampai ini sikles yang kedua, dia akan menghasilkan empat kopi DNA, kemudian sikles yang ketiga dia akan menghasilkan delapan kopi. Jadi ini adalah bagaimana PCR itu bekerja. Kemudian ini adalah target gen dari RT-PCR SARS-CoV-2. Tadi adalah cara bekerja secara umum, nah sekarang harus ada gennya gitu ya. Gennya ini tergantung dari alat masing-masing. Ada target gennya N1, N2, ada E, N2, ada RDRP dan N. Ini untuk alat yang abot ya, abot real-time SARS-CoV-2. Oke, jadi tadi gambarannya adalah terkait dengan gen RT-PCR. Sebenarnya ini yang menjadi tolok ukur ya, jadi target gen RT-PCR itu yang bisa memastikan bahwa ini beneran ya SARS-CoV-2, ini beneran ya COVID-19 ada istilahnya begitu ya. Ada beberapa gen, di mana gen ini adalah tergantung dari alat yang sudah dibawa gitu ya. Ada koba SARS-CoV-2, ini deteksi gennya adalah ORF 1A, garing B dan E. Jadi ini gambarannya, bagaimana gen itu ada gitu. Gen itu ada berdasarkan dari pola virus itu. Jadi kalau di sini 0 sampai 5.000 BP gitu ya, itu nanti akan terdeteksi dengan gennya ORF 1A. Kemudian pada 15.000 sampai 20.000 itu pada gen masih sama ORF 1B, tapi di beberapa negara itu bisa terdeteksi dengan RDRP. Ini adalah nama-nama gen yang memang dia bisa mendeteksi keberadaan SARS-CoV-2 berdasarkan pendekatan alat yang digunakan. Kemudian pemeriksaan COVID-19 bagaimana di Balitbangkes atau di Indonesia. Ini saya sampaikan di Balitbangkes karena awal-awal yang memeriksa adalah di Balitbangkes ya, di bawah Kemenkes. Jadi dia menggunakan dua protokol, yang pertama dari US atau dari CDC, dia menggunakan real-time PCR, kemudian dari Jerman menggunakan dua target gen, ada gen N dan ada gen RDRP atau RNA, dependent RNA polypormis. Kemudian ini adalah gambaran di beberapa negara yang menggunakan itu gitu ya. Jadi seperti di Amerika itu menggunakan US CDC dengan 3N primer. Jadi ini tadi gen target yang ada pada primer yang tadi di awal kita bahas. Dalam satu-satuan RT-PCR itu harus ada yang namanya primer, polytech, dan adanya RNA. Bagaimana kita memilih jenis sampel gitu ya. Jenis sampel ini bisa kita peroleh dari beberapa organ sebetulnya, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di sini, yang paling banyak memberikan hasil yang akurat adalah ketika mengambil dari swab varingel atau swab nasal, kemudian swab nasal juga demikian gitu. Kemudian pada sputum juga bisa hanya saja di sini kurang lebih hanya 75. Kemudian ada juga dari cairan broncoveolar atau cairan yang ada di paru. Kemudian secara keseluruhan pada pasien, pada spesimen itu bisa terdeteksi yang paling bagus itu adalah pada swab nasal parengel atau cairan swab dan pada sputum. Tapi masih lebih bagus pada nasal parengel swab. Tahapan real-time RT-PCR yang tadi di awal, jadi kalau kita sudah dapat RNA, RNA tentunya ini adalah dari spesimen, dari spesimen itu dari pasien. Kemudian dia nanti akan berikatan dengan primer, kemudian dia akan melakukan transkripsi reverse, dia akan dirubah dulu menjadi cDNA. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita pakai RNA itu mudah rusak, sehingga kita menggunakan cDNA, kemudian dilakukan proses PCR sampai akhirnya nanti melalui amplified DNA akan terbentuk pola di sini. Ini gambarannya sebelah kanan, sampelnya ini, sampelnya dalam bentuk tube, kemudian dilakukan proses keterikatan dengan primer, kemudian diidentifikasi dengan PCR reaction, sampai nanti akhirnya terbentuk bagaimana atau berapa banyak jumlah DNA yang sudah terkopi. Ini adalah hasil akhir dari PCR real-time, nanti polanya akan seperti ini. Yang sebelah kanan ini adalah pola dari marker atau dari primer-nya, sedangkan yang ini adalah dari sampelnya. Di sini banyak sekali, karena memang sekali running bisa beberapa. Sedangkan yang pada bagian atas ini adalah pola jumlahnya secara kuantitatif, kalau kita menggunakan QRT-PCR. Kemudian deteksi RNA virus atau SARS-CoV-2 ini bisa kita gunakan dengan catrit, tanpa catrit, RT-PCR tanpa catrit, tapi tidak menggunakan closed system. Jadi ini adalah beberapa RT-PCR yang ada di Indonesia, Bapak-Ibu. Yang tadi saya jelaskan di depan, itu adalah yang beredar di beberapa negara. Sedangkan ini adalah yang kita gunakan ada di Indonesia. RT-PCR dengan catrit, ini yang kita sebut dengan TCM. TCM ini biasanya kita gunakan untuk pasien tuberkulosis. TCM ini adalah tes cepat molekuler. Jadi ini kemarin saya banyak ditanya oleh beberapa teman, termasuk pasien juga, bahwa ini tuh bisa ya dicek di rumah sakit X, hasilnya itu cuma sejam selesai. Hasilnya cuma sejam. Waktu saya tanya apakah itu rapid, bukan, karena hasilnya positif atau negatif. Saya pastikan lagi, ternyata itu bukan swab, itu bukan RT-PCR, tetapi itu adalah TCM. Memang bisa, akan tetapi memang tidak seasal rapid lah kalau saya bilang istilahnya ya. Tapi TCM ini pasti masih punya keterbatasan, jadi polanya belum sevalid dari RT-PCR. Tapi memang masih bisa untuk mendeteksi dari molekulernya. Nah, kemudian ada RT-PCR tanpa catreat, ini dengan closed system, ya sama dengan yang catreat tadi. Ini alatnya, kemudian RT-PCR tanpa catreat, nah ini yang beberapa ada di rumah sakit. Ini yang tadi saya jelaskan, kita ada yang pakai abot, ada yang pakai gene expert, ada yang pakai ROC. Oke, kemudian ini gambar beberapa alat RT-PCR, ya alat RT-PCR, molekulernya expert, disini yang pakai catreat, yang awalnya dulu digunakan pasien tuberculosis, kemudian ada real time, kemudian disini ada alat light sailor untuk yang ROC, yang tadi ya ada thermoviser, bioret, dan kogen. Ini yang digunakan di, seperti di ITD atau TDC, kemudian di balit bangkes, di peneliti, itu menggunakan ini semuanya. Kemudian beberapa sebaran HIV di, sorry, PCR-HIV yang ada di Indonesia, karena tadi yang saya sampaikan, PCR ini awalnya adalah untuk penyakit tuberculosis, ya, dan HIV biasanya. Tuh, jadi dia mampu untuk PCR ini, mampu satu kali runningnya 92 sampel dengan waktu 4 jam. Berikut merupakan gambaran proses pengambilan sampel nasofari. Ini menjadi penting sekali Bapak-Ibu, karena apa? Karena adanya kesalahan dalam proses pengambilan sampel akan mengaburkan atau menjadikan hasil ini menjadi positif-palsu atau negatif-palsu, karena proses pengambilannya tidak tepat. Kemudian pengemasan atau packaging dari sampel seputum ini juga menjadi penting sekali. Kemudian kalau sudah, apakah langsung bisa di packaging atau ditempatkan biasa saja? Tidak bisa, karena kita harus menggunakan virus transport media atau VTM. VTM ini sekarang diproduksi oleh Aikmen dan Balitbangkes, ya, itu sudah banyak sekali. Ini adalah tempat untuk membawa spesimen swab. Kemudian untuk safety prosedur sampel transport, jadi bagaimana kita membawa dari sampel sampai akhirnya di packaging, ini sampel yang awal, kemudian ditempatkan lagi dalam satu tempat, layer pertama, kemudian ditempatkan lagi di dalam plastik, layer kedua, sampai dimasukkan dalam box, itu adalah layer ketiga. Jadi luar biasa berlapis penempatannya, tidak bisa asal saja. Berikut merupakan gambaran yang terjadi ada di laboratorium Bapak-Ibu. Jadi di sini bisa terlihat, ini memang agak ekstrim gitu ya, karena memang sejatinya untuk SARS-CoV-2 ini menggunakan BSA level 3. Tapi bagaimana dengan yang BSA level 2, nanti ada ketentuan yang boleh pakai BSA level 2, tapi ada ketentuan-ketentuan yang seperti yang tadi adalah closed system. Kemudian ini beberapa gambarannya untuk proses pengembangan obat maupun pengembangan atau pengenalan molekuler dari SARS-CoV-2. Ini mulai dari awal, ketika muncul ada spesimen gitu ya, ada spesimen, kemudian kita preparasi, kemudian kita sentrifugasi, sampai nanti akhirnya terbentuk ada beberapa endapan ya, kemudian ada endapan yang paling bawah ini, kemudian dipurifikasi, setelah dipurifikasi dilakukan running menggunakan SDS gel atau SDS page, sampai nantinya, ini adalah gambarannya aja, sampai akhirnya nanti bisa terdeteksi gitu ya. Jadi ini adalah alat bioret, yang tadi salah satu RT-PCR, kemudian ini adalah alat untuk preparasi dari agal rusnya, kemudian ini tadi yang disampaikan bisa sampai 92 dan lebih gitu ya, ini adalah satu plitnya untuk bisa menggambarkan. Nah ini adalah hasil atau pembacaan dari RT-PCR, di mana di sini kita bisa tahu nih yang sebelah kanan sendiri ya Bapak-Ibu, bisa terlihat, Bisa terlihat di sini yang sebelah kiri ini adalah markernya, kemudian yang di sini adalah SARS-CoV-2 dengan pendekatan E gen, tadi kan gennya ada banyak yang bisa dipakai ya, ada gen E, ada gen N, kemudian ada RDRP, ada ORV1B juga, nah ini kita menggunakan RDRP, N sama E gennya. Nah untuk SARS-CoV-2 ada di sini, kemudian ini SARS-CoV-2 dengan N gen, kemudian ini SARS-CoV-2 dengan RDRP gen, jadi posisinya harusnya bercaknya itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kita memeriksa sebuah sputum dan sputumnya nanti memberikan gambaran, polanya sama seperti yang di E gen atau di N gen atau di RDRP, maka bisa kita pastikan pasien tersebut atau hasil sputum tersebut mengandung SARS-CoV-2. Kemudian ini gambarannya bila kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian beberapa kemungkinan terjadinya penyebab falsregatif sekarang, karena karakteristik penyakit ya, yang pertama aspek karakteristik penyakit, bisa jadi muatan virus itu berbeda di setiap infeksi yang berbeda. Kemudian ada perbedaan spesifik setiap organ virus yang diserang oleh virus. Kemudian adanya keterbatasan dalam proses pengambilan sampel yang tadi saya cerita, bahwa pengambilan swab ini menjadi faktor yang sungguh luar biasa penting. Maka dibutuhkan soft skill SDM yang luar biasa. Nah lagi-lagi ini adalah hal yang baru, maka bila mana terjadi proses kesalahan atau misalnya keterbatasan ini saya rasa memang ya bisanya seperti itu, tapi akan terus dilakukan peningkatan tentunya dari teman-teman persoal di laboratorium. Kemudian penggunaan poliester atau kapasitas sintesis untuk deteksi virus dan PCR, ini yang masih rendah. Kemudian pelaksanaan pengambilan sampel, lokasi dan volumenya ini juga sangat mempengaruhi. Karena kalau volumenya kurang, maka nanti proses ekstraksi DNA-nya juga susah. Kemudian ada proses transportasi, penyimpanan dan masalah lainnya. Tadi yang kita sampaikan, enggak bisa sampel itu langsung-langsung saja. Harus ada tempat khususnya, atau kita kenal VTM ya. Kemudian ada suhu dan waktu, serta bagaimana menyimpannya ini menjadi penting, karena itu tadi virus RNA ini mudah terdegradasi. Jadi bisa jadi rusak di tengah jalan juga istilahnya gitu. Kemudian kelemahan dari reagen PCR, bahwa siklus dari RND yang singkat ini akan menghasilkan stabilitas yang buruk. Kemudian belum ada verifikasi berulang dan ada verifikasi klinis. Artinya validasi alat ini juga dibutuhkan, namun sulit sekali untuk memvalidasi. Kemudian kualitas dari QPCR ini sangat bervariasi dari produsen yang berbeda. Sehingga yang harus diperhatikan adalah beberapa, itu adalah dari jenis spesimennya, kemudian pesarat laboratorium, ketersediaan APD, SWEP dan VTM, serta reagen ekstraksi dan PCR. Kemudian perbedaan proses ekstraksi ini juga luar biasa, efeknya banyak juga gitu. Apakah dia pakai manual, apakah dia otomatis gitu. Dan di Indonesia masih manual, ada beberapa sudah sih yang otomatis. Kemudian perbedaan alat PCR, open atau closed system. Open ini yang kalau kita sudah menggunakan BSL-3, seperti di ITD saya rasa. Dan closed system kalau kita masih menggunakan BSL-2. Kemudian ada beberapa perbedaan target gen. Itulah kenapa kadang untuk spesimen itu diukur dua kali. Nah, interpretasi dan pelaporan dari TCM, ini yang tadi saya sampaikan, tes cepat molekuler. Ini tes cepat molekuler yang ada di banyak rumah sakit. Ini hasilnya kalau kita menggunakan TCM. Apakah itu positif semua, ataukah itu ada positif yang negatif, itu nanti masih harus melalui alur dari balik bangkes. Kemudian PCR-1, jadi kalau TCM-nya sudah, boleh pakai PCR-1. Apakah dengan menggunakan pendekatan gen, itu hanya satu yang positif, atau semua yang positif, itu ada tindak lanjutnya. PCR yang kedua juga demikian. Ini gambarannya adalah ketika gennya tadi, itu yang kita gunakan, atau genetiknya tadi berbeda-beda. Karena ini ada RDRP, ada ORF-1, ada E. Semuanya kita tes Bapak-Ibu ya, kalau yang di Indonesia itu. Barangkali ini mudah-mudahan sedikit gambaran, kenapa sih tes PCR itu menjadi lama gitu. Karena memang harus satu hati sekali ketika kita akan mengatakan seseorang itu positif atau tidak gitu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup, luar biasa perjuangannya ya, karena sinyalnya yang luar biasa mungkin sedikit mengganggu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan esensi dari transfer knowledge yang hari ini akan diskusi kita tetap bisa berjalan, meskipun ada kendala di beberapa aspek. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Lohonan Rantot. Terima kasih kepada Ibu Dr. Apotekar Cikra Ehda, Sarjana Farmasi, Magister Sains, Magister Biotex. Baik, ada beberapa pertanyaan yang telah kami dapatkan dari Q&A dan dari Youtube. akan kami segera akan dijawab oleh Ibu Dr. Cikra Ehda, Sarjana Farmasi, Magister Sains, dan Magister Biotex. Silakan Ibu Cikra. Baik, terima kasih. Di sini ada tiga pertanyaan ya Mbak ya, kalau saya baca di Q&A-nya ini ya. Iya, sama satu yang di Youtube. Sama satu yang di Youtube, Bu. Oh ya, boleh yang di Youtube dulu? Boleh, dari Mbak Dian Islamiah. Mbak Dian Islamiah, asalnya dari Poltekes Kemenkes, Makassar. Izin bertanya, bagaimana menurut kakak terkait kelebihan dan kekurangan dilaksanakannya new normal? Oke, baik. Terima kasih. Oke, boleh. Yang tadi kan kakak ya berbicara-bicara kayak agak usianya lebih tinggi, berarti yang kakak menjawab kakak ini Bu Vita Sari ya, kayaknya ya yang masih kakak-kakak. Sambil Bu Vita menyiapkan jawabannya normal, ya Kak Vita, sekarang Bu Cikra akan menjawab Q&A dulu yang di sini. Ini ada pertanyaan dari Korinda Aprilia. Perkenalkan saya Korinda, Selaku Mabak Par, MSMS, Mitra Seat Mandiri Tidorejoah. Terima kasih. Selamat datang nantinya di Akademi Formasi Mitra Seat Mandiri Tidorejoah. Ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan pada waktu masih gencar-gencarnya COVID-19 di Wuhan, most of them yang terserang COVID-19 meninggal dengan cara mendadak. Sedangkan jika saya bandingkan dengan kasus yang sama yang terjadi di Indonesia, setahu saya, most of them lebih menunjukkan gejala-gejala yang terlebih dahulu dibandingkan dengan yang meninggal secara mendadak. Nah, oke. Mbak Korinda, barangkali tadi di slide Bu Cikra sudah menjelaskan, saya sudah tampilkan tadi, ada beberapa fase atau stage ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita. Bagaimana dia mulai, istilahnya kenalan gitu ya, sama tubuh kita ya, dia masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia melepaskan, atau berikatan dulu lah ya, berikatan sama reseptor tubuh kita, setelah dia berikatan dengan reseptor tubuh, kemudian dia akan terikat oleh protein dalam tubuh kita, TMPRS ya, enzimnya ya, setelah dia berikatan, nanti dia akan mengeluarkan virion. Dari mengeluarkan virion, dia akan memproduce protein, kemudian dari protein, dia akan memproduce lagi RNA, begitu seterusnya, sampai akhirnya dia nanti akan melepaskan virion lagi di badan Golgi. Itu stage 1, itu proses tahapannya. Kemudian, dia akan masuk di stage yang kedua, tadi ya sudah ada, di mana pada stage kedua ini, tubuh kita mulai mengenali, ini ada something new nih dalam tubuh kita nih, akhirnya muncul yang namanya imunitas alami dalam tubuh kita, tadi ada MHC juga ya, Pak Janannya. Ada MHC atau respon imun tubuh kita secara alami, yang akan melakukan proses penyerangan, sebagai perlindungan tubuh. Nah, proses penyerangan imun kita terhadap virus ini terjadi terus-menerus. Bila mana kondisi imunitas kita ini bagus, kita berhasil melawan virus itu ya, tentu ini akan menjadi suatu kemenangan. Artinya apa? Virus tadi bisa melemah, bisa melemah dan akhirnya tidak akan terjadi gejala-gejala atau kerusakan, atau tidak akan terjadi respon inflamasi. Kalau respon inflamasi tidak terjadi, maka tidak akan terjadi suatu kerusakan tubuh yang mengakibatkan kematian. Nah, kenapa yang di Wuhan itu sampai terjadi kematian yang mendadak dan lain sebagainya? Tentu karena ini tadi, sekali lagi bahwa SARS-CoV-2 ini adalah the new thing, sesuatu yang baru ketika dia masuk, atau ketika dia menginfeksi, apalagi di Wuhan, itu adalah tempat pertama epicentrum dunia, tentu ini masih belum banyak dipelajari. Sehingga stage yang masuk dalam tubuh itu sudah bukan stage 1-2, tapi sudah masuk di stage yang ketiga. Artinya apa? Inflamasinya sudah mulai terbentuk, jadi kerusakan organ sudah mulai terjadi, tapi mungkin tidak terlalu terlihat secara physically. Tapi di dalam ini sudah mulai rusak, oleh karena itu sampai akhirnya, pada akhirnya menjadi proses kematian yang mendadak. Nah, sedangkan di Indonesia kita tahu bahwa kondisi di Wuhan itu bulan Desember ya teman-teman ya, bulan Januari saja kita sudah mulai dengar, tapi kita masih stay cool gitu ya, bahkan mohon maaf ya, dari pemerintah kita waktu itu masih menyatakan that's okay gitu, masih okay, masih normal, masih tidak ada apa-apa. Sampai berlanjut di bulan Februari. Bulan Februari itu sebetulnya pasien 01 sama pasien 02 sudah mulai terasa sebetulnya ya, yang dari kapan hari itu yang ada di Jakarta. Kemudian kita masuk di bulan Maret gitu. Saya ingat betul itu tanggal 01 Maret ya, kalau tidak salah itu ada wawancara dengan Pak Yuryanto gitu ya, itu masih mengatakan bahwa it's okay gitu, masih tidak apa-apa gitu. Sampai akhirnya kalau tidak salah di pertengahan Maret tuh, kita baru mengatakan, oh ya ini gawat nih, sudah mulai melonjak-melonjak hampir, sama seperti di, bukan di Italia, tapi kasusnya meningkat terus gitu. Sehingga ini yang menjadikan di Indonesia sudah mulai aware gitu, sudah mulai ketahuan, kemudian penelitian sudah mulai banyak, informasi juga sudah mulai banyak lah, bisa kita ketahui gitu ya, sehingga teman-teman di tenaga medis itu sudah mulai bisa melakukan pendeteksian, kemudian informasi juga sudah mulai banyak, sehingga masyarakat kita ini tidak sampai terjadi kematian yang menumpuk gitu ya, karena itu tadi, tindakan preventif kita sudah mulai sih, saya rasa, meskipun agak terlambat, tapi tidak ada salahnya gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, ya itu ya jawaban dari Mbak Korindra tadi ya, karena pertanyaannya adalah, kenapa menunjukkan gejala dan ada yang tidak menunjukkan gejala? Itu tadi, karena dia menunjukkan gejala ya, itu tadi, karena dia sudah pakai fase sekian, dia tidak menunjukkan gejala, karena, tidak menunjukkan gejala, yang meninggal ya, tidak menunjukkan gejala-gejala, langsung meninggal seperti di Wuhan, tadi karena masuk stage 3, sedangkan di Indonesia, kita masih di stage 1, stage 2, kalau kita sudah mulai aware kan, karena itu di Indonesia masih terdeteksi. Kemudian dari Mas Ardian Uki, ini masih suasaya ini kayaknya, Mas Ardian Uki, di sini menanyakan, upaya mengaplifikasi suatu gen, dapat dilakukan dengan metode PCR, bagaimana prinsip kerja PCR dalam mengamplifikasi suatu gen. Oke, Mas Ardian Uki dulu, jadi Mas Ardian Uki, tadi di slide juga sudah saya tampilkan, jadi ada 3 proses utama dalam PCR itu, mulai dari proses denaturasi, kemudian anealing atau penempelan, kemudian ada elongasi atau extension, gitu ya, perpanjangan, sampai perpanjangan menjadi siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, seperti itu. Sampai artinya, awalnya cuma 4 kopi DNA, sampai 8 kopi, sampai banyak sekali, gitu. Itu yang terjadi dalam PCR, dan itu terjadi terus menerus sampai 25 hingga 30 kali. Nah, dari proses itu tadi, akan terjadi proses degradasi atau amplifikasi dari DNA. Amplifikasinya adalah dengan menggunakan agar rose, yang tadi di-share ya, ada agar rose-nya, sampai akhirnya terbentuk fragment DNA. Dari fragment DNA tadi, yang berwarna, boleh sedikit saya share screen ya, yang ini. Dari pola fragment DNA inilah, nantinya yang akan bisa mengamplifikasi dari gen. Oke, ini. Kalau ini kebetulan dokumen pribadi ya. Jadi, ini adalah proses amplifikasi. Yang ini adalah pada pasien ya, ini ada seputum pasien. Yang ini proses ketika ada di dalam agar rose, ketika proses siklus itu terjadi. Dia nanti akan memisah menjadi pita-pita DNA, sampai akhirnya dia bisa terbaca, dan bisa dideteksi, seperti itu. Begitu ya, Mas Ardian Uki, prinsip kerjanya. Tadi ada denaturasi, annealing, sama ekstensi. Kemudian ada Mas Riva. Selamat sore, Bu Cikra. Bu, kan sekarang peraturannya cek rapid 14 hari sebelum keberangkatan itu, kok bisa gitu? Apa maksudnya? Oke, ini afterlife-nya sudah. Sekarang Mbak Mas Riva. Itulah Mbak Mas Riva, saya pun bingung juga gitu ya. Mudah-mudahan lah bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena, tadi yang saya sampaikan, bahwa rapid test itu mendeteksi adanya immunoglobulin G dan immunoglobulin M. dimana immunoglobulin G dan M itu akan terbentuk ketika tubuh kita ini terpapar dengan apapun yang asing. Mau influenza, mau apa namanya, kena tipes, misalnya, tipoid gitu ya. Mau kena bakteri apapun, tubuh kita akan membentuk dengan immunoglobulin gitu. Nah, kenapa 14 hari gitu ya? Saya pastikan lagi, jangan-jangan saya salah. Nah, kenapa di sini 14 hari, cek rapid 14 hari sebelum keberangkatan? Mungkin, saya mencoba positive thinking gitu ya. Tadi di grafik, itu bisa ketahuan bahwa antara PCR dengan rapid test itu akan ketemu pada satu titik di hari ketujuh. Ya, hari ketujuh sampai beberapa hari, kemudian dia akan terpotong lagi. Oke, sebentar. Saya coba share screen juga. Mudah-mudahan bisa terbayangkan. Cuma kalau saya ditanya, berhubung saya ini bukan pemerintah, saya enggak bisa jawab dari aspek pemerintah ya, perspektif pemerintah. Tapi saya coba untuk menjawab dari aspek keilmuan. Oke, yang ini nih, sebentar. Oke, sabar ya mbak. Nah, yang ini nih, tingkat positifitas PCR. ini kalau kita lihat D-nya ya, itu adalah di hari kelima sebetulnya ya. Masih ketemu lah. Ini yang hari kelima, hari keenam, masih ketemu, hari ketujuh, ini masih ketemu ya. Nah, kalau hari keempat belas, tempatnya ada di sini sih sebenarnya. Sebenarnya sudah enggak ketemu gitu. Tapi paling tidak, di beberapa jurnal saya pernah baca gitu ya. Memang untuk rapid test ini, tingkat kepercayaannya atau validitasnya dia itu harus dilakukan dua kali sebetulnya. Karena itu tadi di awal pertama, kemungkinan belum bisa mendeteksi. Kemudian dia bisa terdeteksi di hari ke tujuh sampai di hari ke empat belas, kalau istilahnya di jurnal itu mengatakan hari ke tujuh sampai hari ke sepuluh. Gitu. Jadi, barangkali kalau saya sedikit menjawab dari aspek keilmuan, kenapa sampai empat belas hari sebelum keberangkatan, harapannya adalah mungkin selama empat belas hari itu kalau tidak terjadi reaksi ya, tidak terjadi reaksi, berarti dia aman. Mungkin seperti itu ya, tapi saya kurang tahu bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan itu. Mudah-mudahan YouTube ini ada yang melihat dari birokrat, nanti one day bisa join juga bareng kita untuk menjelaskan kenapa yang empat belas hari. Tapi secara keilmuan itu. Nah, di jurnal ada yang mengatakan tingkat validitas rapid test itu harus dilakukan beberapa kali pada hari ke tujuh sampai hari ke empat belas. Tapi kalau kenapa empat belas hari sebelum keberangkatan, ya saya pakai mikir juga sih, mungkin yang dimaksud nanti kalau udah empat belas hari, hari ini misalnya berangkatnya kan berarti tanggal empat belas, berarti dia harus rapid tanggal satu kan mbak. Nah, hasil rapid misalnya dia reaktif, misalnya, sorry, dia non-reaktif misalnya gitu ya, non-reaktif. Kalau reaktif berarti dia enggak boleh berangkat. Kalau non-reaktif kan dia baru boleh berangkat kan. Nah, nanti kalau dalam perjalannya something happen gitu kan, berarti dia enggak jadi berangkat. Mungkin seperti itu. at least kalau secara keilmuan enggak bisa menggambarkan apa-apa. Benar-benar bisa diterima ya Mbak Mas Riva. Kemudian ada lagi nih kayaknya di room chat ya. Wow, saya say hi dulu deh sama senior saya. Di sini ada ada Pak Hari Untartong. Bu Vita, kita harus say hi nih sama Pak Hari. Luar biasa. ini senior saya, senior kami, saya dan Bu Vita. Pak Hari Untarto, apa kabar? Benar-benar sehat selalu ya. Apakah keberadaan virus COVID-19 bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron tanpa menggunakan PCR? Temp ya Pak, maksudnya ya dengan mikroskop temp ya. Bisa Bapak? Bisa. Kemudian, tapi tentu dengan preparasi dulu ya Pak, ini tambahan maksudnya. Bisa. Dengan preparasi tentunya atau kita mau pakai temp. Kemudian, ada lagi nih, selain temp juga bisa Pak, pakai yang fluorosens, itu juga bisa. Pak Yahya Sayuki, saya ketemu dengan senior saya lagi ini. Apa kabar Pak Sayuki, Pak Yahya? Opini masyarakat sekarang bahwa dikit-dikit di vonis COVID, pasien dimasukkan RS rapid reaktif. Banyak kejadian pasien rapid reaktif, rapid reaktif masuk ke RS sebelum diswap atau menunggu swab keluar pasien sudah meninggal. Opini berkembang bahwa lamanya swab penyebab opini terbentuk, yang mau saya tanyakan seberapa cepat hasil swab itu di luar antrian masa sekarang, maturnumun. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Pak, sebetulnya sebentar, saya mending share screen aja daripada ini. Oke, Pak Yahya. Sampai jumpa. kebawah. Jadi sebetulnya Pak Yahya sambil nunggu ini ya, sebetulnya di luar masa antrian, kalau untuk yang swab mulai dari preparasi asal reagenya ada semua dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak lebih dari 4 jam sebetulnya. Terlepas dari antrian juga. Bentar, ini bagian mana ya? Bagian RT-PCR yang dikeluarkan oleh, nah ini dia, ini dari Balikbang, dari Balikbangkes nih. Ini, kemampuan alat PCR untuk memeriksa sampel COVID-19 satu kali running bisa 92 sampel dengan waktu 4 jam. Tadi saya benar ya, berarti bilangnya 4 jam. Artinya ini adalah ketika tidak ada antrian, ketika reagenya ready stop, ketika tidak ada teknis-teknis gangguan. Bisa, sekitar 4 sampai 5 jam. Kemudian, gitu ya Pak Yahya, aduh saya enggak enak nih sama senior opotaker. Kemudian Pak Hari lagi nih, bagaimana apabila tes PCR dilakukan tanpa didahului dengan rapid test, apakah boleh dan tetap menghasilkan hasilnya valid? Boleh Bapak, hasilnya lebih valid lagi. Bahkan kalau bisa, maaf-maaf nih ya, maaf-maaf. PCR aja gitu. Rapidnya itu adalah hanya untuk melakukan pemetaan atau screening awal aja. Jadi, nah istilahnya mungkin semacam kayak priority test gitu ya. Jadi, sebelum masuk ke dengan kondisi bangsa kita yang seperti ini, jadi diarahkan untuk rapid dulu baru ke PCR. Mengingat PCRnya masih digunakan untuk pasien yang kala itu sudah menunggu hasilnya. Jadi, simpelnya adalah bisa dilakukan tanpa rapid test. Dan kalau bisa, malah sudah pakai PCR semua gitu. Ada Q&A lagi kayaknya? Oh, udah. Oh, Mbak Mas Rifa. Terima kasih banyak. Aduh, nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab karena memang saya bukan birokrat gitu. Tapi secara keilmuan mungkin saya mencoba untuk membahas seperti itu, Mbak Mas Rifa ya. Oke, sepertinya cukup moderator ya. Ya, baik. sekarang gantinya Kak Vita kayaknya ya. Iya. Saya kembalikan ke Bu Vita Sari Bu ya yang menjawab pertanyaan tadi ya Bu ya. Yang ada di YouTube dari sebentar. Poltekus Makassar. Iya. Poltekus Makassar. Poltekus Makassar itu berarti Pak Dokter Rusli kayaknya. Halo Bu Vita, are you okay? Sebentar ya. Oh iya, iya. Oke. Hai, Bu Vita. Iya, Bu Cikra. Iya, Kak Vita waktunya menjawab ya kayaknya. Iya. Ya, baik. Saya bajakan lagi ya Bu ya dari pertanyaannya dari Mbak Dian Islamiyah asal Poltekus Kemenkes Makassar yang bertanya bagaimana menurut kakak terkait kelebihan dan kekurangan dilaksanakannya New Normal. Baik, terima kasih. Silahkan dijawab ya Ibu Fitriah. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, saya juga karena ini pertanyaan umum ya sama-sama sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia untuk kelebihan New Normal saya rasa tidak ada kelebihannya karena ini kan masih masa pandemi ya, masih di era pandemi. Mau tidak mau kita memang masih menghadapi masa sulit ini yaitu masih tentang virus dan ini tidak bisa disepelekan kalau menurut saya kalau kelebihannya saya rasa atau saya mohon maaf ya, Mbak, ini kurang enak kalau dirasa disepelebihan tapi kalau kekurangannya jelas ini sangat berdampak tidak baik kalau menurut saya secara dimana sejauh-sejauh tenaga kesehatan kita berjuang di luar sana untuk membantu yang terkena dampak pandemi tetapi dengan diberlakukannya New Normal akhirnya kan malah tidak berkurang jadi bertambah lagi semuanya dan itu menjadi was-was sendiri bagi kita atau yang masih istilahnya zonanya itu belum terdampak sama sekali atau masih sangat minim kalau menurut saya seperti itu terima kasih terima kasih Bu Vita Sari ada pertanyaan lagi nih Bu dari Youtube dari alumni Mitra Sehat Mandiri juga dari Mbak May Yunita Sari yang bertanya apakah yang dimaksud dengan herd immunity dan seberapa efektifkah cara tersebut untuk mencegah penularan COVID-19 baik terima kasih Ibu ini untuk saya ya Mbak iya untuk Vita Sari iya saya saya jawab ya ini pertanyaannya lucu-lucu ya Bu Cikra karena lebih ke umum menurut saya dan ini saya rasa juga semuanya sudah tahu bagaimana tentang herd immunity untuk menghadapi masa ini atau masa pandemi ini kalau saya dibilang mau menjawab itu ya kalau kita kembalikan secara umum ya namanya pasti ada sedikit ego dari masing-masing ya terkait herd immunity ini tapi tidak semuanya akan memiliki imunitas yang sama atau yang bagus ya terkait hal ini apalagi tadi saya kembalikan lagi ini adalah virus yang tidak bisa disepelekan juga jadi hal tersebut saya tidak terlalu menanggapi yang terlalu lebih ya jadi ya tergantung dari masing-masing untuk herd immunity karena tidak semuanya memiliki imunitas yang sama jadi untuk menghadapi era ini memang tidak bisa disepelekan dan kalau terkait herd immunity memang ingin meningkatkan atau menjadikan lebih bagus atau meningkatkan imunitasnya ya kita kembali ke seluruh tema-tema atau topik-topik yang sudah pernah di webinarkan ya seperti itu caranya tapi untuk menanggapi ini jalannya imunitas masing-masing dari tubuh manusia itu kan tidak sama seperti itu saja kalau menurut saya terima kasih bisa menambahkan ya sama Kak Vita ya ya silahkan Bu Cukra jadi Mbak May pertanyaannya yang bagus sih memang ini sempat apa namanya sempat apa ya istilahnya menjadi headline news istilahnya ya tentang herd immunity ini ya jadi memang herd immunity ini adalah tidak dianjurkan sebetulnya namun kalau dibaca di beberapa berita itu memang ada tentang herd immunity itu ada syaratnya loh kalau vaksinnya sudah ditemukan loh kalau vaksinnya belum ditemukan itu namanya apa itu namanya ya mendolini kalau menurut saya karena kita apa ya istilahnya kayak perang tanpa senjata gitu jadi yang namanya herd immunity atau imunitas itu dibentuk karena kondisi paparan jadi kita sengaja untuk bukan sengaja ya tapi artinya kita memaparkan diri terhadap virus itu contoh nih misal kita ada di Sidoarjo gitu ya Bu Cikra nih misal ya ada di Sidoarjo dimana kita tahu Sidoarjo itu merupakan Sidoarjo dan Surabaya ya itu kan tinggi banget kasusnya gitu ya saya gak bilang itu epicentrum enggak tapi emang kasusnya banyak banget lalu kita nih prosesnya adalah yaudah kan ini udah mulai banyak nih gitu saya mau menggunakan kekebalan adaptif saya gitu dengan pemahamannya atau konsepnya adalah ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita ya maka imunitas atau kekebalan tubuh ini udah punya memori memori ini akan nyimpen oh jenis virus yang kayak gini udah mau dikenali sama tubuh kita maka kalau kita akan terpapar lagi kita gak akan sakit ya pahamnya kan seperti itu orang-orang dengan herd immunity itu gitu jadi sengaja untuk memaparkan diri ke virus kemudian dengan harapan tubuh kita kekebalan tubuh kita ini mengenali virus itu pertanyaannya are you sure yakin gitu ya emang emang tubuh kita bakalan benar-benar bisa mengenali itu gitu itu yang jadi pertanyaan utama sih ya kalau enggak gitu kemudian pertama yang keduanya lagi ketika herd immunity itu akan kita aplikasikan gitu ya kita harus siap dengan berjatuhannya korban loh jadi ketika herd immunity itu dilakukan sebagai salah satu kebijakan misal saya gak bilang itu di Indonesia tapi misalkan itu dijadikan suatu kebijakan artinya harus membayar gitu ya harus membayar ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang untuk meninggal karena apa dia memaparkan diri iya kalau kuat kalau enggak kuat 2 genex gitu ini seperti itu ya Mbak Mi ya kemudian disini ada Q&A juga halo Pak Yahya Sayuki udah digabung nih jadi panelis juga nih di Q&A sebentar ini nih Sintia Bele oke izinkan saya untuk menyapa teman-teman saya alumni dari D3 Farmasi Yayasan Putra Indonesia Malang ya dari PIM Malang angkatan saya dari Sintia tentu harusnya diswap semua sih kalau saya setuju tapi hidup adalah realita gitu sejauh mana PCR kita mampu yang gak semua aja udah nganti-nganti kayak gitu Sin itulah kenapa akhirnya kita pakainya yaudah diswap dulu aja untuk tetap pendeteksiannya terjadi tracingnya tetap terjadi gitu harusnya memang swipe semua tapi kan oke kemudian ada lagi ya di Youtube oke ini sementara di ruang Zoom ada sih tapi kita sampai jam berapa ya kita janjian aja barangkali Pak Yahya boleh dibuka aja videonya gak usah nanya di mana di chat gak apa-apa Bu Vita boleh buka itu chatnya karena buat Kak iya terima kasih ya ini untuk New Normal yang disampaikan pemerintah itu salah dan sudah kadung salah kaprah di masyarakat dianggap di era baru mal dibuka puncak dibuka sekarang edukasi yang bagaimana lagi penerapan New Normal apakah istilah yang mengena bahwa ini bukan settingan virus dan bukan konspirasi tenaga kesehatan mohon dijelaskan untuk edukasinya iya mungkin ini sama seperti yang dijelaskan atau yang dibahas ini tadi ya bucikera terkait set imuniti juga ya sampir sama terkait New Normalnya ya ini sudah terlanjur dijalankan ya untuk New Normal ini nah ini memang keputusan pemerintah yang mana kita juga tidak bisa istilahnya tidak bisa mencegah atau tidak bisa tidak menginginkan tapi ya kalaupun untuk penjagaan diri sendiri menurut saya yang namanya ini masih di masa pandemi atau di era pandemi alangkah baiknya kalau yang sudah terlanjur atau istilahnya mungkin banyak orang-orang yang sudah di luar terlanjur salah kaprah mungkin mal dibuka puncak dibuka ataupun wisata dibuka jadi kita tidak perlu menambah untuk ikut-ikutan seperti itu gitu memang ini New Normal tapi kalau kita lihat lagi ternyata ini kembali lagi untuk masa pandemi ini virus mungkin masih menyebar lagi kemudian korban menambah lagi nah jadi tidak menurut saya mungkin Bu Cikra bisa menambahkan terkait New Normal yang sudah terlaksana atau sudah terlanjur di buka ini Bu Cikra oleh pemerintah begitu ya kalau kita bicara tentang New Normal ini gimana ya saya tidak setuju sama istilah New Normal dengan keadaan yang sekarang kayaknya bukan New Normal tapi balik normal balik seperti yang lampau maksudnya jadi kalau ditanya gimana ya keadaan sekarang untuk oke gini ya Pak Yahya ini sering kita sudah bahas sebenarnya karena saya satu grup dengan beliau kita tahu saya enggak menyalahkan siapapun di sini gitu karena setiap orang yang mengambil kebijakan itu atau setiap institusi yang mengambil kebijakan itu termasuk pemerintah dia memiliki saya yakin itu pasti punya pemikiran yang panjang tapi kembali lagi sebenarnya priority of life saya katakan itu prioritas kita apa nih di sini beberapa kali saya lihat tayangan di kompas bahwa tidak bisa memilih semua harus berjalan yakin semuanya harus berjalan karena setahu saya tetap harus ada priority meskipun itu lima istilahnya begini kita harus memilihkan yes or no gitu ya 50-50 mesti enggak bisa mesti ada lebihnya sedikit nah lebihnya yang sedikit itulah yang saya bilang sebenarnya priority of life nah kita lebih fokus yang di mana nah ketika di sini pemerintah mengatakan new normal karena ingin melindungi saya yakin ingin melindungi politik ingin melindungi ekonomi ingin melindungi sosial ingin melindungi banyak aspek yang ingin dilindungi karena katanya ada yang bilang ini adalah urusan perut sehingga banyak sekali puncak dibuka kemudian beberapa bahkan wahana bermain ini besok nih bioskop sudah buka loh di Jakarta ya kan gitu bioskop sudah dibuka kenapa? karena itu tadi banyak aspek yang dipertimbangkan artinya sebenarnya kalau kita mau mencoba untuk bijak dengan kondisi yang sudah ada yang sekarang ini penerapan new normal itu betul-betul diketatin gitu aja sih eh kita enggak bisa enggak bisa ngekat loh oh iya stop stop ya kita langsung di ini sama ini dong apa namanya sama pejabat ya sama pengusaha-pengusaha gitu ya itu ya enggak bisa kita kita kondisikan lagi dengan new normal yang bisa kita lakukan adalah ketika new normal ini sudah diberlakukan adalah ekstra perlindungan karena kita enggak mungkin nahan orang ya enggak sih kamu jangan ke mal kamu jangan ini mungkin enggak enggak mungkin yang ada lu siapa gitu kan nah yang kita bisa lakukan ya itu benar-benar harus strict lagi terhadap care lagi aware lagi dari diri kita sendiri kemudian lingkungan terdekat kita dan yang paling susah sebenarnya adalah di masyarakat sih gitu apalagi kita yang di apotekar ya apalagi Pak Yahya lah ya tahu sendiri itu kemudian bagaimana terkait dengan konspirasi nakes nah kalau untuk yang konspirasi nakes ini menurut saya itu butuh ruang publik ya untuk bisa mengkomunikasikan ini karena percuma kita mau bilang ini apa ini ini enggak begini enggak begini itu mood to mood gitu kan nah butuh sebenarnya butuh ruang khusus untuk bisa mengklarifikasi ini saya rasa itu Pak Yahya kemudian disini ada Q&A lagi tadi ya Sin ya udah ya ini ya kalau langsung di swipe gimana oh ya lebih bagus sih lebih bagus ya Sin ya langsung di swipe aja siapa Bu Vita ini ada kaitannya sama pertanyaan dari Ardian Uki mahasiswa saya ini ini ada menanyakan terkait HPLC dengan kolom bagaimana cara melindungi kolom terhadap partikel dan komponen yang tidak diinginkan barangkali Bu Vita bisa ngeliat yang di Q&A bagian ensure nomor tiga iya tadi sudah saya jawab ya untuk bagian Q&A-nya Bu Cikram oh i see oh udah-udah oh baiklah oh iya saya udah lihat oke terima kasih Bu Vita oke sudah cukup atau masih ada lagi boleh baik ada satu pertanyaan lagi yang di Youtube ya dari Mbak Mbak Hiliatun Naziroh Bu Cikram izin bertanya suaranya kok gak ada dok kamu baik ya Bu Cikram ada pertanyaan dari Youtube dari Hiliatun Naziroh Bu Cikram izin bertanya jika hasil yang ditunjukkan reaktif apakah ada indikasi besar akan positif Covid bagaimana respon tubuh dalam menunjukkan jika seseorang tersebut reaktif terima kasih mau dijawab Bu Cikram oke suaranya Mbak Moderator ini merdu ya jadi saya kurang fokus jadinya gitu jadi saya coba baca sendiri aja kalau hasil ditunjukkan reaktif ini artinya rapid ya teman-teman ya karena hasil reaktif itu biasanya bunyi dari rapid apakah ada indikasi besar akan positif Covid belum tentu jawabannya kemudian bagaimana respon tubuh dapat menunjukkan jika seseorang tersebut reaktif biasanya karena gini balik lagi ke metode dari rapid test rapid test ini adalah dia melihat apakah terbentuk immunoglobulin G dan immunoglobulin M immunoglobulin G dan immunoglobulin M itu akan terbentuk ketika ada bahan asik masuk ke tubuh kita bisa virus bisa bakteri nah apakah ketika ada virus dan bakteri dalam tubuh kita ini kita langsung sakit langsung ada tanda klinis belum tentu contoh ketika kita lagi makan di pinggiran jalan itu ekolinya banyak sebetulnya tapi gak langsung juga nih kita diare atau saluran pencerahannya terganggu gitu kan artinya tidak bisa kita menggambarkan bagaimana kondisi fisiknya atau kondisi klinis yang sudah disampaikan Mbak Hilian Mbak Hilia tadi ya tapi yang pasti hasil reaktif itu jawabannya belum tentu di slide saya tadi bisa sudah saya sampaikan bisa positif negatif palsu bisa negatif palsu juga dua-duanya punya kemungkinan karena itu tadi bahwa rapid test gak bisa menggambarkan apa-apa kecuali plotting infeksius saja oke kemudian ini ada ya di terakhir kali ya ini udah jam 4 lebih 1 jam 4 lebih 1 bukita kayaknya juga udah ditunggu suami sama pekerja tercinta sedikit lagi bukita ya habis ini kita akhiri selamatkan bukita sharing ketika ada tracking maka harus dikirim sebanyak beberapa sampel hasil swab ke salah satu instansi ternyata hasilnya positif semua harusnya ada pertimbangan kenapa semua hasil swab dinyatakan positif maka harus seberapa percaya kami menanggapi hasil swab ketika hanya selang beberapa hari swab lagi ternyata hasil negatif di instansi lain apakah bisa dalam beberapa hari langsung negatif terima kasih oke jadi kalau ditanya disini kenapa bisa positif semua kalau saya menjawab sebagai pendekatan ilmu ya dengan pendekatan keilmuan ya bisa jadi karena itu sudah jadi perlu apa sudah jadi cluster jadi kemungkin ketika ada satu yang positif kemudian tidak terdeteksi dia kontak baik itu direct or indirect sehingga itu menyebabkan positif bisa jadi ini biasanya terjadi kalau dalam satu rumah sebenarnya kemudian jadi kalau semua dinyatakan positif bisa jadi karena itu kan satu tempat kemudian maka harus seberapa percaya kami menanggapi hasil swab seberapa percaya agak susah berat ya jawabnya ya karena saya bukan yang berkepentingan cuman yang bisa saya pastikan adalah saya selalu yakin teman-teman yang ada di laboratorium itu mengerjakan dengan sepenuh hati dengan sesuai dengan protokol juga terlepas dari keterbatasan saya rasa hasil swab masih bisa dipercaya gitu dibandingkan hasil rapid artinya untuk pendeteksian pendeteksian covid-19 ya kemudian selang beberapa hari kami di swab selang beberapa hari swab lagi ternyata hasilnya negatif dari instansi lain oke bisa bisa jadi gitu ya bisa jadi negatif karena disini juga enggak disebutkan sih ya berapa harinya karena kan itu ada fase virus sebenarnya gitu jadi bisa ya bisa enggak gitu boleh Mbak Fitno karena ini dalam mahasiswa saya sendiri boleh nanti sambung di chat atau WA pribadi karena kalau untuk menjawab pertanyaan ini harus mendetail dari instansi mana kemudian berapa hari bagaimana teknisnya teknis pengambilan sampel ya maksud saya karena tadi yang saya udah bilang ya bahwa teknis pengambilan sampel swab itu juga memberi pengaruh yang penting banget gitu ya kemudian bagaimana sampel itu dibawa itu juga memberi pengaruh atau faktor yang mempengaruhi dari pendeteksian menggunakan PCR ini oke gitu ya Mbak Fitno oke sudah jam jam 16 sudah jam 4 lebih 4 boleh kita foto bersama dulu ya nanti ya baik terima kasih kepada semua partisipan yang masih bergabung dan menyimak materi demi materi hingga saat ini saya akhiri saya Ine Winanda Dwi Astuti mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang mungkin menyinggung partisipan saya akhiri sesi seri 1 pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Hirabilalamin foto bersama ya Mbak Mauderastor setelah sesi ini ada foto bersama foto bersama ya Bu ya yang sama Bu kita ini boleh saya hosting aja Pak atau saya aja lah boleh foto bersama dulu ya sebentar saya close dulu ruang dulu saya ini Pak Yahya nggak muncul lagi Pak Yahya ini apotekar di rumah sakit PKU Mojo Jombang yang letaknya di Mojo Agu boleh ya saya print screen ya oke 1 2 oke sudah untuk dokumentasi kami oke terima kasih Bu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 ya ibu Cikra terima kasih bye ada yang nanya coba ini sebenarnya selamat sore untuk para nasional Pak Ismu apakah adanya korelasi antara penerapan normal dengan herd immunity ntar ya Pak saya jawab live oke oke Pak Yahya dia baru muncul udah kelar juga aduh ini masih live gak youtube-nya Pak oh masih live boleh nih boleh-boleh kita masih live loh boleh-boleh gimana-gimana aduh baru join gimana nih kabar di rumah Sake PKU Jombang oke semua atau gimana ya kalau Ari di Senin pasti ada rapid makanya saya cepat-cepat makanya cepat-cepat pulang oh gitu jadi gak mau di rapid nih judulnya gak mau oh gitu kayaknya kebanyakan dapet WA group yang gak karuan ini makanya jadi penolakan rapid gitu kan ceritanya siap keren sekali sebenarnya oh ya mudah-mudahan bisa bergabung lagi pokoknya ntar kalau misalnya kita ada 30 hari lagi-lagi promosi dulu ya Pak Yahya gitu jadi kita selama 30 hari ini akan live kita akan sharing banyak gitu ada beberapa yang memang kita kita fokusnya di covid sih gitu ya jadi beberapa mungkin nanti selalu ada kaitannya dengan covid meskipun itu temanya lain contoh kita undang ada dari entrepreneur gitu entrepreneur itu bagaimana caranya dia fight di masa pandemi mesti ada kaitannya dengan covid jadi jangan lewatkan di youtube Akademi Farmasi Mitra Sehat Maderi Sidoarjo dan siapapun boleh join karena disini kita ada kapasitas berapa panelis ya IT ada berapa panelis yang bisa join bareng kita 10 lebih dari 5 bisa artinya kita bisa undang seperti Pak Yahya ini luar bisa bisa join bareng kami karena kebetulan Pak Yahya ini adalah dosen pemimpin lapangan anak-anak kami juga nah mudah-mudahan yang di klinik biar searah juga bisa linear juga sama Pak Yahya bisa join ya ditunggu ya oke baik udah ya kita akhirin dulu oke teman-teman terima kasih terima kasih untuk yang nonton youtube dan masih ada 166 5 partisipan 165 partisipan masih stay tune sama kita padahal kita udah kelar hari ini hari per hari akhirnya pembukaan 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 kegiatan anak-anak dan 30 hari akhpar berkaya ini adalah seris yang pembukaan masih ada seris-serisnya di kanal youtube akhpar ini kita mau lanjut tentang pendapat teman-teman atau siapa yang mau ngucapin apa ini happy birthday kali ya yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat akhpar jadi habis ini kita tampilkan bukan ketampilkan habis ini kita bakalan live ke teman-teman mahasiswa yang ada di sini jadi sebenarnya kita gak masuk sih tapi memang panitia khusus acara ini aja yang masuk sebetulnya gak masuk untuk perkuliahan masih belum aktif masih tetap pakai via daring gitu oke oke saya mundur dulu aja nanti balik lagi pantengin karena kita mau bareng-bareng sama beberapa panitia yang ada di sini ya oke terima kasih selamat sore